Suriel Dewa Arak 58 Mayat Hidup Jangan! Hentikan teriakan keras penuh kekhawatiran menguak keheningan malam yang menyelimuti persada ini. Suara itu berasal dari dalam sebuah hutan. Lebih tepatnya, dari salah satu pohon yang ada di seberang sana. Keributan itu membuat beberapa ekor burung hantu yang hinggap di pohon berterbangan. Tampak seorang pemuda berpakaian ungu dan berambut putih keperakan terparing di atas salah satu cabang pohon. Sikap dan sepasang matanya yang terpejam menunjukkan pemuda itu tengah teridur. Jelas, teriakan-teriakan itu keluar tanpa disadari. Pemuda berambut putih keperakan itu tengah ber mimpi. Dari tidurnya yang gelisah, agaknya mimpi pemuda itu kurang baik. Semakin lama keadaan pemuda berambut putih keperakan semakin mengkhawatirkan. Seruan-seruan kekhawatiran Senin antiasa keluar dari mulutnya. Sampai akhirnya, ketika mimpi itu mencapai puncaknya, pemuda berambut putih keperakan terpangun. Ah! Kiranya aku bermimpi, pemuda itu mendesah penuh rasa syukur. Kemudian, duduk di cabang pohon dengan kedua kaki terjulur ke bawah. Kedua tangannya mengusap wajah Ye yang dibanjiri peluh-peluh sepesar J. Agung. Tampaknya mimpi yang dialaminya cukup mencek M. Jiwa. Kalau tidak, mustahil pemuda itu mengeluarkan peluh seperti itu. Sebab udara malam sangat dingin hingga menusuk tulang. Tapi, benarkah semua ini hanya bunga tidur saja? Apakah ini bukan sebuah pertanda? Kalau Hania mimpi biasa, mengapa terjadi berturut-turut dan dengan kejadian yang sama tanpa merubah sikap duduknya, pemuda berambut putih keperakan itu menggumam pelan. Terbayang kembali di matanya mimpi yang selalu berulang menghias tidurnya. Seorang gadis cantik berpakaian putih tengah berjuang menghadapi maut. Gadis itu berusaha mempertahankan selembar nyawanya dari belitan seekor ular besar yang melilit sekujur tubuhnya. Mulut ular itu hendak memangsa kepalanya. Di saat gadis berpakaian putih tengah berjuang tampak puluhan batang pedang meluncu air ke berbagai bagian tubuhnya. Pedang-pedang yang membuat pemuda berambut putih keperakan bergi dikangeri. Senjata-senjata tajam itu berwarna kemerahan seperti besi dibakar. Sementara itu, tepat di atas gadis berpakaian putih tampak seekor naga berwarna merah meniala. Naga merah itu berusaha menghambat luncuran pedang pedang aneh itu. Beberapa kali, binatang raksasa itu berusaha memapaki serbuan potang tapi, tubuhnya selalu terpental ke atas seperti membentur sesuatu yang tidak nampak. Mimpi itulah yang dialami pemuda berambut putih keperakan. Dalam mimpi dilihatnya kepala gadis berpakaian putih masuk ke dalam mulut ular. Tidak hanya itu. Pedang-pedang merah menyalak itu pun menembus sekujur tubuhnya. Anehnya, pada saat senjata tajam itu mengenai sasaran, naga merah yang besar itu sudah tidak ada lagi. Melati, ujar pemuda berambut putih keperakan tanpa menyembunyikan rasa hawarir. Apakah yang terjadi dengan dirimu memang, gadis berpakaian putih yang at-a di dalam mimpi itu bernama Melati? Sekarang, sudah dapat diterkas yakpa pemuda berambut putih keperakan. Ya, dia adalah Arya Buana et au yang lebih dikenal dengan julukan Dewa Arak. Usai berkata, Arya segera melompat turun. Laksana de'aun kering, Arya mentarataan kedua kakinia di tanah. Tidak ada sedikitpun bunyi yang terdengar ketika pemuda itu hinggap. Rasanya ada kejadian yang membahayakan nyawamu, Melati. Aku yakin mimpi-mimpi yang kualami sebuah isyarat. Kalau tidak guruku, Kigring Langit, yang memberitahukannya. Tentu belatang raksasa di alam gaib. Mungkin kesimpulan yang kuambil tidak berlebihan, gumam Arya kembali. Seketika Arya teringat akan kejadian yang dialaminya sebelum mimpi-mimpi buruk itu muncul. Hai hal yang semula tidak terlalu dipedulikannya. Tapi sekarang, semua itu teringat kembali. Sebelum mimpi-mimpi buruk itu muncul, rasa gelisah selalu datang menerabatin Arya. Rasa gelisah yang tidak diketahui sebabnya. Perasaan itu muncul begitu saja. Dan ketika Arya memutar benaknya untuk mencari sepat, keterkejutanlah yang diterima. Saat pemikirannya sampai pada Melati, rasa takut yang sangat langsung meneruat. Sayang nih A, Dewa Arak tidak mempedulikannya. Sikap tidak pedulinya terus berlanjut meski mimpi buruk mulai muncul. Pemuda berambut putih keperakan itu baru memperhatikan ketika mimpi itu berulang terus-menerus. Keyakinan Dewa Arak semakin menebal ketika teringat dirinya memiliki indera ke-6, naluri. Dia dapat merasakan adani Abah Aya yang tengah mengancam. Hal itu didapatkan Dewa Arak secara tidak sengaja. Untuk lebih jelasnya, silakan bakal serial Dewa Arak dalam episode dalam cengkeraman yang iblis dan kemelut rimba hijau. Yakin akan kesimpulan yang didapat, pemuda itu melesat meninggalkan hutan itu. Tanpa ragu-ragu seluruh ilmu meringankan tubuhnya dikerahkan. Seketika itu pula bentuk tubuhnya lenyap. Yang terlihat hanya sekelebatan bayangan ungu, melesat cepat menuju ke arah timur. Kalau saja ada penduduk desa yang melihatnya, tentu akan menyangka sosok bayangan itu hantu yang tengah berkeliaran mencari mangsas. Yang itu cuaca benar benar tidak menyenangkan. Mata hari yang berat A tepat di atas kepala memancarkan sinarnya dengan garang. Seakan-akan dengan sinar ni A itu seng surya hentak melelehkan apa saja yang ada di permukaan mayap ada. Dalam cuaca sepanas itulah serombongan pasukan berkuda beracu cepat meninggalkan hutan rajang. Derap langkah kaki kuda mengusik keheningan siang. Debu yang mengepul tinggi semakin menambah pengap udara siang yang sudah tidak menyenangkan. Rombongan berkuda itu berjumlah sepuluh orang. Semuanya mengenakan serak M prajurit kerajaan. Hani A gadis cantik berambut panjang tergerai yang tidak mengenakan I A. Gadis itu berpakaian putih. Keyakinanku tidak melesat bukan? Gusti Ayu melatih ujar lelaki setengah beya yang berkuda disepelah gadis berpakaian putih. Mereka berdua berkut A paling depan. Aku tidak mengerti maksud ucapanmu. Paman Patih tanya gadis berpakaian putih yang ternyata melatih. Seraya menolahkan kepala dan menatap wajah setengah tua di sebelahnya. Mengenai keperhasilan tugas ini, Gusti Ayu, jelas lelaki setengah beya. Ia adalah Patih Kerajaan Bojong Gading. Lelaki tua itu bernama Patih Rantaka. Meskipun Patih Rantaka menghentikan ucapannya, melatih tidak menggunakan kesempatan itu untuk memberikan tanggapan. Bahkan dia malah berdiam diri, menunggu kelanjutan ucapan Patih Rantaka. Bukankah sejak semula sudah kukatakan bahwa dengan keberadaanmu di sini, Gusti Ayu, gerombolan pengacau itu akan dapat kita hancuran. Kenyataan tidak melesatkan lanjut Patih Rantaka. Hik-hik-hik melatih tertawa untuk menutupi rasa beyangga yang muncul di hati. Dia tahu pujian itu dikeluarkan dengan tulus. Patih Rantaka, seperti juga prajurit Kerajaan Bojong Gading lainnya, sangat mengaguruinya. Mereka yakin tidak ada lawan yang dapat menandingi putri angkat junjungan mereka. Kau bisa saja, Paman Patih, ucap melatih setelah berhasil menekan rasa banggania. A. Kemenangan yang ku dapat sebenarnya lebih pantas disebut kemujuran. Sebab lawan yang ku hadapi memiliki kepandaian di bawahku hik-hik-hik. Kau benar, melatih. Dan sekaranglah saatnya kau akan mendapat giliran sebagai orang yang dikalahkan. Kau akan mampus di tanganku sebuah suara keras menggema ke seluruh tempat itu. Suara itu terdengar lebih dulu sebelum Patih Rantaka sempat menyambuti ucapan melatih. Karuan saja kejadian yang tidak disangka-sangka itu sangat mengejutkan rombongan kerajaan Bojong Gading. Tanpa diperintah lagi mereka langsung menyepar dan bersikap waspada. Bahkan, serat, sing, sing, sinar-sinar terang berkilauan ketika prajurit-prajurit kerajaan Bojong Gading menghunus senjata. Kemudian, menyilangkan di depan dada. Sikap itu menunjukkan mereka telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Keterkejutan yang sama pun melanda melatih dan Patih Rantaka. Hanya saja melatih lebih dapat mengendalikan diri. Gadis itu tetap bersikap tenang. Namun sepasang ematanya dialihkan ke arah suara itu datang. Sedangkan tangan Nia diacungkan ke atas memberi isyarat pada rombongan untuk menghentikan perjalanan. Di depan melatih, hanya berjarak sekitar tiga tombak, berdiri sesosok tubuh ramping di atas sebuah cabang pohon yang menjorok ke jalan. Belum sempat gadis berpakaian putih itu memperhatikan lebih seksama, sosok ramping itu telah lebih dulu bertindak. Sosok itu melompat ke bawah seperti burung melayang turun. Ringan tanpa suara sosok ramping itu mendaratkan kaki di tanah, tiga tombak di depan melatih. Melihat kejadian ini, melatih semakin meningkatkan kewaspadaan. Dari pertunjukan yang dipamerkan sosok ramping, melatih dapat memperkirakan tingkat kepandaian lawan. Sungguhpun yang dipertunjukan hanya ilmu meringankan tubuh, melatih tidak berani bertindak gegabah tingkat ilmu meringankan tubuh sosok ramping itu amat tinggi. Bukan tidak mungkin jika kepandainya pun luar biasa. Memang, ada kemungkinan lain. Misalnya, sosok ramping itu hanya memiliki ilmu meringankan tubuh yang hebat. Tapi ilmu silatnya biasa saja. Tapi, itu hanya kemungkinan kecil saja. Namun yang pasti melatih tidak menjadi gentar. Gadis itu tetap tenang. Siapa kau, Mi? Rasanya aku tidak pemah berurusan denganmu. Mengapa kau menghadang perjalanan kami? Tanya melatih penuhi bawah. Sikap seorang panglima kerajaan. Seraya mengajukan pertanyaan, melatih memperhatikan sosok yang berdiri di hadapannya. Barangkali saja dia bisa menemukan ciri-ciri yang dapat membuatnya mengenali sosok itu. Tapi usaha melatih sia-sia, dia tidak dapat mengenalinya. Sosok ramping itu mengenakan penutup wajah. Selubung merah menyala yang hanya mempunyai dua buah lubang kecil untuk mata. Pakaian dengan warna yang sama membungkus tubuhnya yang ramping dan berisi. Potongan tubuh dan suara niya menyebabkan melatih dapat menduga sosok ramping itu adalah seorang wanita. Mungkin kau tidak mengenalku, melatih. Tapi, aku cukup mengenalmu. Kurasa tanpa penjelasan lagi pun kau telah tahu mengapa aku menghadang perjalananmu, sambut wanita berpakaian merah dingin. Melatih menganggukan kaepala. Sepasang alisnya yang indah tampak berkerut. Dia merasa pernah mentengar suara itu. Tapi kapan dan di mana dia lupa. Maksud yang tidak baik bukan sindir melatih seraya menyunggingkan senyum sinis. Tetap sambut wanita berpakaian merah tegas. Kepalanya dianggukan. Lalu, alasannya kejar melatih penasaran ingin tahu. Wanita berpakaian merah tertawa mengejek. Sayang sekali, melatih. Aku ingin merahasiakan alasannya kepatamu. Aku ingin kau mati tidak tenang. Mati penasaran. Hi-ahik-hik keparat makin melatih geram. Kaulah yang akan mampus di tanganku, pengecut. Hih dengan gerakan indah melatih melompat turun dari punggung kuda. Menyingkir dari sini, cilik, ucap melatih. Ditepuknya dengan lembut punggung binatang tunggangannya. Binatang itu tampak mengerti. Sambil mengeluarkan ringgikan pelan, kuda bertubuh kecil dengan bulu berwarna coklat itu membalikan tubuh dan melangkah menjauhi majikannya. Tak aneh kalau melatih memberinya nama cilik. Ternyata bukan hanya cilik yang menjauhi tempat itu. Patih rantaka dan semua prajurit kerajaan Bojong Gading pun menghindar. Kini tinggal melatih dan wanita berpakaian merah yang berada di tempat itu. Kedua wanita itu berhadapan dalam jarak tiga tombak baik melatih maupun wanita berpakaian merah rupanya menyadari kalau lawan yang akan dihadapi memang tangguh. Keduanya bertindak hati-hati. Tidak ada satupun yang berani melancarkan serangan lebih dulu. Merah saling menghampiri dengan sikap waspada. Sebagai tokoh tingkat tinggi, melatih tahu melakukan penyerangan lebih dulu terhadap lawan yang memiliki kepandaian tinggi merupakan tindakan yang sangat merugikan. Setiap penyerangan berarti akan membuka celah-celah bagai lawan untuk serangan. Tapi, setelah menunggu sekian lama tidak ada serangan dari wanita berpakaian merah, melatih kehilangan kesaparan. Ha'at didahului teriakan keras yang membuat prajurit kerajaan Bojong Gading dan Patih Rantaka menutup telinga, gadis berpakaian putih itu melancarkan serangan. Melati mengawali gebrakannya di engan sebuah tendangan kaki kanan lurus ke arah dada wanita berpakaian merah. Wut! Deru angin keras membuat debu emenge pul tinggi, mengiringi tibanya serangan itu. Dari sini dapat diketahui kekuatan serangan melati. Tendangan itu mampu menghancurkan pohon sebesar tiga pelukan orang dewasa. Wanita berpakaian merah pun menyadari kedasyatan serangan lawan. Tapi dia tidak menjadi gentar. Wanita itu tetap berdiam diri di tempatnya. Tidak terlihat tanda-tanda akan mengelakkan serangan itu. Baru ketika serangan menyampar dekat, wanita berpakaian merah mulai bertindak. Kaki kirinya dilangkahkan ke belakang. Sedang tangan kanannya memapaki serangan dengan sebuah tetahan ke arah perkelangan kaki melati. Tak! Benturan keras dua tenaga dalam tinggi itu pun tidak bisa dihilangkan lagi. Akibatnya, mereka merasakan bagian yang berbenturan tergetar hebat. Meskipun demikian, melati berada dalam kedudukan yang kurang menguntungkan. Sikap tangkisan wanita berpakaian merah membuat kaki melati seperti dijadikan sasaran serangan. Tapi melati tidak mempedulikan rasa sakit yang melanda. Begitu serangannya dapat ditangkis, secepat itu pula serangan susulannya meluncur. Dan itu dilakukan dengan kaki yang sama. Wut! Dengan kecepatan seorang ahli, melati menarik kakinya sedikit. Lalu diluncurkan kembali dalam sebuah tendangan miring ke arah leher. Cepat bukan main tibanya serangan itu. Buru-buru wanita berpakaian merah melompat ke belakang dengan menjejakan kaki. Serangan melati mengenai tempat kosong. Kaki gadis berpakaian putih itu menghantam beberapa jengkal di hadapan lawan. Namun, melati ternyata sudah memperhitungkan hal itu. Maka begitu serangan susulannya gagal, kaki kirinya langsung dijejakan. Hih ketika tubuhnya berat adi udara, melati mengibaskan kaki kirinya. Itu dilakukannya sambil memutar tubuh. Wus! Wajah wanita berpakaian merah seketika berupah. Sungguh tidak disangkanya serangan melati demikian bertubi-tubi dan susul-menyusul, sehingga tidak memberikannya kesempatan untuk memperbaiki kedudukan. Yang lebih mengejutkan sasaran melati kali ini adalah pelipisnya. Padahal bagian itu merupakan salah satu anggota tubuh manusia yang terlemah. Jangankan terkena telak, terserempet saja sudah cukup untuk membuat nyawa melayang ke alam baka. Tapi, lagi-lagi wanita berpakaian MRH mampu membuktikan kalau ia bukan orang sembarangan. Dalam keadaan yang agak terjepit seperti itu dia mampu melakukan tindakan penyelamatan. Wanita berpakaian merah segera menekuk lututnya. Di bentuknya kudakut aserendah mungkin. Sehingga, ush, kibasan kaki melati meniambar lewat diperap ajar di atas kaepala wanita berpakaian merah. Saking kuatnya tenaga yang terkandung, pakaian wanita berpakaian merah sampai terkibar keras. Pada saat yang bersamaan dengan mendaratnya kedua kaki melati di tanah, wanita berpakaian merah berhasil memperbaiki kedudukan. Tapi, melati tidak mempedulikannya sama sekali. Serangan es erangan kembali dilancaran. Kali ini wanita berpakaian merah sudah siap. Dia pun memberikan sambutan hangat. Tak pelak iagi, pertarungan sengit pun berlangsung dua pada jurus-jurus awal, melati maupun wanita berpakaian merah belum mengeluarkan ilmu-ilmu andalan. Namun demikian, pertarungan sudah berlangsung dasyat. Bunyi menderu, mencicit, mengaung menyemaraki jalannya pertarungan. Bukan hanya itu saja. Tanah terbongkar di sana-sini, debu mengepul tinggi ke udara, dan daun-daun serta renting berguguran dari pohonnya. Itu semua terjadi akibat serangan-serangan yang tidak menemui sasaran. Karen ah khawatir terkena angin serangan yang menyasar itulah, patih rantaka dan prajurit kerajaan Bojong Gading lebih menjauhi kancah pertarungan. Mereka semua tahu bahaya nih ah. Jangankan terkena, terserempet angin serangan itu pun sudah cukup untuk membuat nyawa mereka terancam. Rombongan kerajaan Bojong Gading melangkah mundur tanpa mengalihkan perhatian dari kancah pertarungan. Seakan mereka khawatir jika berpaling sebentar saja pertarungan akan berakhir tanpa sempat mereka lihat. Akibatnya, mengedip pun sedapat mungkin tidak mereka lakukan. Padahal, sekalipun mereka memusatkan perhatian boleh dibilang tak ada yang dapat merah saksikan. Pertarungan berlangsung demikian cepat. Tidak terlihat jelas orang-orang yang tengah bertarung. Yang terlihat hanya dua sosok bayangan putih dan merah berkelebat cepat. Terkadang dua sosok bayangan itu terpisah. Tapi lebih sering mereka saling belit. Bila terpisah hanya berlangsung sekejap. Sesaat kemudian mereka telah saling belit kembali. Hanya itulah yang disaksikan prajurit-prajurit kerajaan Bojong Gading. Walaupun begitu mereka tetap menyaksikan niah dengan penuh perhatian. Meski mereka tidak melihat jelas. Tapi dari kelebatan sosok melati dan wanita berpakaian merah yang berbetal, mereka dapat perkirakan keadaan yang tengah berlangsung. Sampai saat ini rombongan kerajaan Bojong Gading belum dapat meramalkan. Sulit untuk memperhatikan pihak yang berat adi atas angin. Pertarungan masih berlangsung seimbang. Melati dan wanita berpakaian merah masih saling berusaha merobohkan lawan. Kesimpulan yang diambil rombongan kerajaan Bojong Gading memang tidak keliru. Pertarungan kedua wanita itu masih berlangsung seimbang. Padahal, 35 jurus telah berlalu. Beberapa kali tangan atau kaki mereka berbenturan, hingga tubuh keduanya teretar hapet. Bahkan terhuyung-huyung. Hal ini menandakan kekuatan tenak adalah merah memang berimbang. Ketika pertarungan menginjak jurus ke-51, wanita berpakaian merah sudah tidak bisa menahan sabar lagi. Seraya menggertakan gigi, dengan sebuah gerakan anah tubuhnya dibanting ke tanah, kemudian menggelinding seperti bola. Tentu saja melati tidak membiarkan kesempatan baik itu. Buru-buru dikerjarni atubuh yang tengah bergulingan itu. Lalu, tangan kanannya diayunkan ke arah kepala. Tiba-tiba, singgah. Diiringi bunyi berdesing nyaring yang menyakitkan telinga dan kilauan sinar yang menyilaukan mata, wanita berpakaian merah neluncuran pedang Nia memapaki serangan melati. Karuan saja melati terkejut bukan main. Tangannya bisa putus bila berbenturan dengan pedang wanita berpakaian merah. Karin A itu, tanpa membuang-buang waktu melati menarik pulang tangannya. Dibarengi dengan langkah mundur kaki kirinya. Wut, tangan melati selamat. Batang petang wanita berpakaian merah membabat tangin. Tapi, rupanya wanita berpakaian merah tidak mempedulikan keberhasilan tangkisannya. Begitu dilihatnya melati menghentikan serangan dan mundur, tubuhnya langsung dilentingkan. Sesaat kemudian, dia telah berdiri di atas kedua kakinya. Pada saat yang bersamaan, melati mencabut pedang Nia. Kini senjata itu disilangkannya di depan dada. Hal ini terpaksa dilakukan melati kerena lawan telah menggunakan senjata. Gadis itu tidak mau bertangan kosong menghadapi orang seliai wanita berpakaian merah. Tanpa senjata saja wanita itu sudah demikian liai, apalagi dengan pedang di tangan. Sulit untuk dibayangkan. Dan melati tidak perlu menunggu terlalu lama untuk membuktikan kebenaran dugaannya. Dengan diawali teriakan nyaring membahana, wanita berpakaian merah mulai melancarkan serangan. Singgak! Wanita berpakaian merah membuka serangan Nia dengan tusukan lurus ke arah leher. Wutk! Ujung pedang wanita itu meluncur lewat beberapa jengkal di atas kepala begitu melati merentahkan tubuhnya. Tindakannya tidak terhenti sampai di situ. Sambil mengelak, pedangnya ditusukan ke arah perut lawan. Singgak! Cukup mengejutkan dan mendadak serangan balasan melati. Tapi wanita berpakaian merah tidak menjadi gugup. Bergegas kakinya di jerjakan, sehingga tubuhnya melayang ke atas melewati kepala melati. Dari sana, tusukannya dilancaran ke arah kuduk gadis berpakaian putih itu. Sekarang melati tidak mempunyai kesempatan untuk mengelak. Andai kata dipaksakan pun akibatnya tidak kecil. Maka, menangkislah satu-satunya jalan. Dan tindakan itulah yang dilakukan melati. Gadis berpakaian putih itu menangkis dengan kera mengayunkan pedangnya ke belakang. Tentu saja gerakan itu dilakukannya sambil membalikan tubuh. Tranggok! Benturan dua batang senjata terdengar. Bunyinya keras bukan main. Disertai berpercikani abung-abung api. Dengan mantap wanita berpakaian merah mendaratkan kedua kakinya di tanah. Sementara melati telah siaga. Malah, gadis berpakaian putih itu lebih dulu melancarkan serangan. Pertarungan yang jauh lebih seru dan menarik pun terjadi. Melati mengamuk bagai harimau luka. Ilmu pedang seribu naga andalannya dikerahkan, sampai gerakan petangnya menimbulkan bunyi menggerung keras. Tapi, ternyata ilmu pedang wanita berpakaian merah tidak kalah hebat. Setiap serangan melati mampu dipatahkan. Bahkan, serangan balasan yang tak kalah hebatnya dilancarkan wanita itu. Gerakan pedang wanita berpakaian merah demikian cepat dan hampir tanpa suara. Mirip kilat. Tidak nampak akibat pada tempat yang dilewati, kecuali bila menghantam sasaran. Suatu kedasyatan yang tersembunyi. Hanya orang yang berhadapan langsung yang dapat merasakan. Tentu saja keadaan ini dialami Melati. Kerina masing-masing memiliki ilmu pedang yang dasyat, pertarungan jadi berlangsung seimbang. Sampai lebih dari 80 jurus tidak terlihat tanda-tanda yang lebih unggul. Keduanya silih berganti melancarkan serangan. Keataan di sekitar pertarungan sulit digambarkan. Angin serangan mereka membuat cabang capang pohon putus dari batangnya haaat di jurus ke-91. Wanita berpakaian merah melompat tinggi ke atas. Ketika telah mencapai ketinggian dua tombak, luncuran tubuhnya terhenti. Karena tenak aluncuran ke atas sudah tidak ada lagi. Saat itulah tubuhnya berbalik. Kini kepalanya di bawah dan kedua kakinya di atas. Jari-jari kedua tangan Nia disatukan sewaktu menggenggam pedang. Kedua tangan itu terjulur lurus ke bawah, sehingga kedudukan tubuh wanita berpakaian merah tegak lurus. Dalam keataan seperti itu tubuhnya meluncur ke arah melati yang tepat berada di bawah Nia. Yang menggiriskan hati, dalam keadaan demikian tubuhnya berpusing seperti gasing. Serangan wanita berpakaian merah itu lebih mirip dengan membor. Melati terkejut bukan main. Desadarinya betapa berpahaya serangan itu. Melati ingin mengelak. Tapi, ternyata tidak mampu. Sepertinya ada kekuatan tak nampak yang membuat tubuhnya terpaku. Gadis itu tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Tapi sebagai pendekar yang telah cukup lama merambah dunia persilatan, sebuah dugaan muncul di benak Nia. Apakah keataan yang dialaminya ini disebabkan oleh serangan lawan Nia seketika itu pula melati teringat akan cerita dewa arak tentang ilmu-ilmu aneh dan menakjubkan di dunia persilatan. Di antaranya adalah ilmu yang membuat lawan tidak bergerak sewaktu serangan dilancaran. Bahkan, tidak hanya membuat lawan mengalami kesukaran bergerak, tapi juga sulit bernapas. Dewa arak sendiri pernah mengalaminya. Untuk lebih jelasnya silakan bakal serial dewa arak dalam epesur rahasia syair leluhur. Melati tahu hanya ada satu jalan untuk menyelamatkan nyawanya. Menangkis. Tanpa menunggu lebih lama Melati memutar pedangnya di atas kepala. Bunyi menggerung keras seperti naga murkat terdengar. Tanda-tanda ilmu pedang seribu naga. Cepat bukan main Melati memutar senjatanya. Hingga bentuk pedangnya lenyap. Yang terlihat hanya kilatan sinar berkilauan di atas kepala. Terang, terang. Terdengar bunyi dasyat ketika dua batang pedang berbenturan. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Sebab, serangan pedang wanita berpakaian merah itu berputar. Hebatnya, meskipun Melati berhasil menangkis serangan, tapi luncuran pedang wanita berpakaian merah tidak berhenti sampai di situ. Senjata itu terus meluncur. Dan, kerat. Akaha Melati menjerit tertahan ketika ujung pedang wanita berpakaian merah menggurat perkelangan tangan ia. Cukup dalam, sehingga darah merembes keluar dari bagian yang terluka. Dan sebelum Melati sempat berbuat sesuatu, wanita berpakaian merah kembali melancarkan serangan. Itu dilakukannya ketika tubuhnya meluncur turun. Wanita itu mengayunkan kedua keakinya bersamaan. Akibatnya, des! Huh keluhan tertahan kembali dilontarkan Melati. Kaki lawan mendarat telak di perutnya. Keras bukan main, sehingga tubuh gadis berpakaian putih itu lerlempar ke belakang. Pedangnya terleb AS dari geng aman. Untungnya, di saat-saat terakhir Melati sempat mengerahkan tenaga di alam. Kalau tidak, di saat tubuhnya melayang tentu nyawanya pun melayang ke alam baka. Meskipun demikian, bukan berarti Melati tidak mengalami kejadian apapun. Perutnya terasa sakit bukan main. Gadis berpakaian putih itu tampak sulit bemapas. Beruk! Bunyi berdebok keras terdengar ketika tubuh Melati membentur tanah, setelah melayang leang beberapa tombak. Luka yang dideritanya membuat gadis itu tidak mampu mendarat dengan baik Melati menyeringai merasakan sakit yang mendera punggungnya. Ketika berbenturan dengan tanah. Saat itulah, serangan susulan wanita berpakaian merah kembali meluruk. Pedang di tangannya terayun deras ke arah Melati. Terimalah kematianmu, Melati seru wanita berpakaian merah keras penuh keyakinan. Tentu saja Melati tidak ingin kepalanya dipisahkan dari batan. Untuk menangkis adalah tidak mungkin. Hanya M. Engelaki yang dapat menyelamatkan selembar nyawanya. Tapi, elakan macam apa yang dapat dilakukan orang yang telah terluka seperti Melati hanya atas satu, bergulingan. Krak! Pedang wanita berpakaian merah amblas hampir setengahnya. Pedang itu menghantam tanah ketika Melati telah lebih dulu menggulingkan tubuh sehingga tidak berada di tempatnya lagi. Keparat maki wanita berpakaian merah geram melihat keagalan serangannya. Sambil menggertakan gigi, dikejar Nia Melati. Serangan-serangan Nia pun menyusul datang. Pemandangan yang agak aneh segera terlihat. Melati terus menggulingkan tubuh. Sementara wanita berpakaian merah mengajar Nia kemana gadis berpakaian putih itu pergi, seraya menghujaninya dengan serangan-serangan petang memang, beberapa kali Melati berhasil mengelakan serangan demi serangan. Tapi sampai beberapa lama gadis itu dapat bertahan semua kejadian itu tidak lepas dari perhatian patih rantaka dan prajurit-prajurit kerajaan Bojong Gading. Tapi, apa yang dapat mereka lakukan ikut terjun ke Arna dan menolong Melati bagaimana mungkin kalau gadis berpakaian putih itu saja dapat dikalahkan, bagaimana merah bukan hanya alasan itu yang membuat rombongan kerajaan Bojong Gading memaksakan diri tidak memberikan pertolongan. Keyakian yang demikian terpatri bahwa putri junjungan mereka ini akan dapat mengatasi lawan, dan takut kena marah kalau mencoba memberikan pertolongan. Memang, prajurit-prajurit kerajaan Bojong Gading, apalagi pasukan khususnya, merupakan orang-orang yang sangat menjunjung tinggi kegagahan. Pantangan besar bagi mereka untuk melakukan pengeroyokan. Apalagi, pertarungan Melati dan wanita berpakaian merah berlangsung adil. Oleh Karen A itu, Patih Rantaka dan semua prajurit keiajaan Bojong Gading berdiam diri. Mereka hanya memperhatikan jalannya pertarungan dengan sorot metu cemas. Dalam hati mereka berharap Melati dapat mengatasi keadaan yang tidak menguntungkan itu. Tapi, harapan memang tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Buk! Ah Melati mengeluarkan jeritan kaket ketika tubuhnya membentur serangan pohon. Akibatnya, gulingan tubuhnya terhenti. Saat itulah serangan pedang wanita berpakaian merah meluncur ke arahnya. Bukan hanya Melati yang dilanda keterkejutan apatih Rantaka dan prajurit kerajaan Bojong Gading pun demikian. Tarikan wajah dan sorot meti mereka memancaran keterkejutan yang amat sangat. Melihat bahaya maut tengah mengancam keselamatan putri junjungan mereka. Terimalah kematianmu, Melati seru wanita berpakaian merah keras, penuh keyakinan krak. Pedang wanita berpakaian merah amblas hampir setengahnya. Pedang itu menghantam tanah ketika Melati telah lebih dulu menggulingkan tubuh sehingga tidak berada di tempatnya lagi. Saking kagetnya, tanpa sadar mereka serempak em meluruk ke tempat Melati tergolek. Senjata-senjata yang tergeng em di tangan telah siap diayunkan. Rombongan kerajaan Bojong Gading ini lupa akan kegagahan. Yang ada di benak mereka adalah menyelamat anyawa Melati. Orang yang mereka kagumi. Walaupun tindakan yang dilakukan rombongan kerajaan Bojong Gading demikian cepat, rasanya tidak akan mungkin dapat menyelamatkan Melati. Jarak mereka terlalu jauh. Padahal, serangan wanita berpakaian merah tep hampir mencapai sasaran. Hanya kejadian luar biasa yang dapat menyelamatkan nyawa putri angkat raja kerajaan Bojong Gading itu. Tapi, mungkinkah kejadian luar biasa itu akan terjadi secara kebetulan pada saat orang berat adi ambang maut? Ternyata kejadian itu memang bukan hal yang mustahil. Di saat-saat yang amat gawat itu melesat sesuatu yang berwarna gelap. Wut, tak, akaha wanita berpakaian merah menjerit kesakitan. Di saat itu pedangnya hampir memenggal kepala Melati, seleret benda berwarna gelap yang ternyata batu sebesar dua ibu jari menghantam belakang siku tangan kanannya. Telak dan keras bukan main, hingga tangan itu langsung lumpuh. Pedang yang tergenggam itu terlepas dari pegangan dan jatuh ke tanah. Cap. Pedang itu menancap di tanah, beberapa rambut dari pinggang Melati. Untuk yang kesekian kalinya wanita berpakaian merah menemui kegagalan bertepatan dengan lumpuhnya tangan kanan wanita berpakaian merah, dari tempat rombongan kerajaan Bojong Gading melesat sesosok tubuh. Gerakannya sangat cepat. Yang terlihat hanya sekelebat bayangan ungu dalam bentuk tidak jelas, melesat cepat menuju tempat Melati hub tanpa menimbulkan bunyi sosok berpakaian ungu itu mendarat di depan Melati. Sosok itu berdiri membelakangi. Sehingga gadis berpakaian putih itu hanya dapat melihat bagian belakang tubuhnya. Punggung yang kekar dan dibanduli guci arak itu sangat dikenal Melati. Rambutnya yang panjang putih keperakan melambai-lambai ditiup angin tapi, ternyata bukan hanya Melati yang mengenal sosok berpakaian ungu. Wanita berpakaian merah pun mengenalnya. Wanita itu mundur selangkah begitu melihat sosok berambut putih keperakan. Rasa keagetnya memang tidak bisa dilihat, karena wajahnya tertutup topeng. Namun, ini bisa diketahui dari ucapan-ucapannya. Dewa arak. Kau, kau. Mengapa ada di sini ucap wanita berpakaian merah terpata beata sosok yang memang tidak lain dewa arak, yang mempunyai nama asli Arya Buwana, tersenyum dingin. Ada ancaman mengerikan terandung di sana. Penyebab Nia adalah ketika melihat Niawa Emelati hampir saja melayang. Andai kata dia terlambat sesaat saja, mungkin Niawa gadis berpakaian putih itu sudah melayang ke alam baka. Kenyataan ini membuat dewa arak murka bukan main. Mengapa? Kau kaed, manusia pengecut. Sekarang, dengan adanya aku jangan harap dapat meneruskan kae kejianmu terhadap melatih tandas dewa arak keras. Wanita berpakaian merah mengeleng-gelengkan kae pala. Entah apa arti gelengannya. Sementara sepasang matanya berputar liar, seperti tengah mencari jalan untuk meloloskan diri. Sambil terus bersikap demikian, kedua kakinya melangkah ke belakang. Tindakan yang dilakukannya menunjukkan wanita itu merasa gentar. Dewa arak menoleh sejenak ke belakang untuk melihat keataan Melati. Hanya sekilas saja. Meskipun demikian, telah cukup bagi dewa arak untuk mengetahui keadaan kekasihnya. Kenyataan yang didapatnya membuat pemuda itu semakin geramari atau melatih menteri taluka yang cukup parah. Tiga kesempatan di saat dewa arak mengalihkan memperhatian pada melatih dipergunakan sepilik baiknya oleh wanita berpakaian merah. Dengan bergek AS tubuhnya dibalikan. Kemudian melesat cepat meninggalkan tempat itu. Tapi, jangan harap dapat pergi begitu saja setelah melakukan kekejian ini seraya mengeluaran perniataan PNU Wibawa. Dewa arak melesat mengejar wanita berpakaian merah. Dan BE gitu telah berada di belakang Nial, pemuda berambut putih keperakan itu melompat ke atas melewati kepal abur Wani A. Dewa arak Bersal Tobep Arapakali sepelum mendarat dengan mantap beberapa tombak di depan wanita berpakaian merah. Menyingkir dari tempat itu, dewa arak. Atau, terpaksa aku akan menyerangmu desis wanita berpakaian merah, tajam. Dewa arak mengernyitkan day. Pendekar muda itu tahu wanita berpakaian merah gelisah. Suaranya demikian jelas menyeratkan kegalauan perasaannya. Namun bukan hal itu yang membuat kernyitan di dahi area. Bukan nada kegelisah Hania, melainkan. Siapa kau, di sana. Cepat buka selubungmu. Aku yakin pemah mengenalmu. Setidak-tidaknya suaramu pemah ku dengar, persetan dengan ucapanmu. Hih usai berkata, wanita berpakaian merah melompat menerjang dewa arak dengan pukulan tangan kanan lurus ke arah dada. Tahu kalau lawan yang dihadapi jauh lebih liai dari melati, wanita berpakaian merah mengarahkan seluruh tenaga dalamnya. Wutk. Hektometer dewa arak menggumampelan melihat serangan lawan. Pemuda itu bersikap tenang. Tak dilakukan tindakan apapun sampai serangan lawan menyambar deket. Baru setelah itu ia bertindak cepat. Dewa arak menarik kaki kanannya ke belakang seraya menggerakkan tangan kanan. Wutk. Krek. Ih warita berpakaian merah menjerit kaget. Tahu-tahu perkelangan tangan kanannya telah kena cekal. Gerakan dewa arak terlalu cepat untuk dihadapi. Sungguh pun demikian, wanita berpakaian merah bukan lawan yang dapat dipecundangi dengan mudah. Sebelum dewa arak sempat melancarkan serangan lanjutan, dengan sebuah gerakan aneh dari jurus ular pergelangan tangan kanan wanita itu diputar. Dan, plus, cekalan tangan dewa arak berhasil dipunahkan. Tindakannya ternyata tidak terhenti sampai di situ. Bersamaan dengan berhasil dibebaskan tangan kanannya, tangan kirinya menggedor jata dewa arak. Prat. Terdengar bunyi benturan keras ketika dewa arak memapaki dengan gerakan ia yang sama. Dalam cekaman kemarahan ia yang meluap melihat wanita berpakaian merah hampir saja membunuh kekasihnya, dewa arak mengerahkan seluruh tenaka dalamnya pada tangkisan itu. Akibatnya menggiriskan. Tubuh wanita berpakaian merah terjengkang ke belakang. Wanita itu merasakan sekujur tubuhnya lumpuh. Terutama bagian yang berbenturan langsung. Kedua tangannya terasa sakit dan ngilu. Bahkan sukar untuk digerakan. Meskipun demikian, wanita berpakaian merah masih mampu mendarat dengan kedua kaki lebih dulu. Malah dengan care yang peatut diberikan acungan ibu jari. Wanita itu berhasil mendarat dengan mantap. Dewa arak yang masih damuk amarah tidak memberikan kesempatan sedikitpun pada lawan. Langsung saja serangan susulannya meluncur. Pemuda berambut putih keperakan itu meluruk ke arah wanita berpakaian merah seraya mengirimkan serangan bertubi-tubi ke arah dada. Arya menggunakan ilmu delapan care menaklukan harimau. Wanita berpakaian merah terkejut melihat cepatnya serangan itu. Padahal, dia baru saja berdiri tegak di tanah. Sudah tidak mungkin lagi untuk menggelak. Terpaksa dipapak kini aserangan itu. Meski kedua tangannya belum pulih seperti sedia kala. Plak, plak, buk. Huh rentetan kejadian nih ademikian cepat. Memang, wanita berpakaian merah berhasil menangkis serangan Dewa arak. Tapi hanya dua. Padahal, Dewa arak mengirimkan serangan bertubi-tubi. Tak pelak lagi, serangan yang ketiga mendarat telak di dadanya. Akibatnya, wanita berpakaian merah terhuyung ke belakang bunyi menggelogok terdengar dari kerongkongan IA. Tampaknya, dia terluka dalam dan memuntahkan darah segar. Hanya saja tidak terlihat karena mulutnya tertutup selubung merah menyala. Tapi kejadian selanjutnya menjadi bukti kalau wanita itu menderita luka tak keringan. Wanita berpakaian merah jatuh dan tidak bangkit lagi. Bersamaan di engan rubuhnya wanita berpakaian merah, Dewa arak menghentikan gerakannya. Ditatapnya tubuh yang tergolek di tanah itu sekilas. Lalu langkahnya diayunkan menuju tempat melati tampak di sana Patih Rantaka dan prajurit-prajurit Kerajaan Bojong Gading tengah mengerumuni putri angkat Raja Kerajaan Bojong Gading. Harap menyingkir sebentar. Biar ku periksa luka-lukanya, ucap Arya pelan meminta perhatian. Kerumunan prajurit itu pun langsung menyeruak memberi jalan. Tanpa buang-buang waktu, pemuda berambut putih keperakan itu segera berjongkok dan memeriksa keataan melati gadis berpakaian putih itu pingsan setelah melihat kehadiran Dewa arak. Agaknya, gadis itu tidak kuat menahan luka-luka yang diderita. Bagaimana, Dewa arak Patih Rantaka yang sudah tidak sabar lagi segera mengajukan pertanyaan ketika dilihatnya Dewa arak tercenung setelah M. memeriksa keadaan melati. Dia selamat, aman. Memang luka-lukanya parah. Tapi tidak sampai mencabutnya Wania, jawab Arya singkat. Patih Rantaka mengangguk-angguk gembira. Gambaran perasaan yang sama tampak di wajah prajurit-perajurit Kerajaan Bojong Gading. Pemerintawan Dewa arak telah membuat mereka merasa lengga. Melati selamat. Untung kau datang tepat pada waktunya Dewa arak, ucap Patih Rantaka. Kalau tidak, kami tentu akan kehilangan sekali. Prajurit-prajurit Kerajaan Bojong Gading menganggukkan kepala, menyatakan persetujuannya atas ucapan Patih Kerajaan Bojong Gading itu. Aku pun bersyukur, aman. Hanya itu jawaban yang diberikan Arya. Patih Rantaka pun diam. Lelaki tua itu tidak memberikan tangapan lagi. Yang dilakukan hanya mengangguk-anggukkan kepala. Karena Patih Rantaka tidak mengajukan pertanyaan lagi, Dewa arak memberikan pengobatan terhadap melati. Semua diperhatikan oleh rombongan Kerajaan Bojong Gading dengan hati penuh rasa syukur. Bagaimana kau tahu aku berat adi hutan hanjang? Kakang pertanyaan itu keluar dari mulut seorang gadis berpakain putih. Siapa lagi kalau bukan melati gadis itu tengah duduk di atas punggung kuda yang melangkah pelan. Seriaya Bertania Melati menoleh ke arah sosok yang berada di sebelahnya. Seorang pemut ab rambut putih keperakan. Dewa arak. Pemuda itu tidak menunggangi kuda, tapi berjalan kaki. Di belakang muda-mudi ini berjalan rombongan Kerajaan Bojong Gading. Berkuda paling depan adalah Patih Rantaka. Sementara itu, Dewa arak tidak segera menjawab pertanyaan melati. Pemuda itu termenung sebentar seperti tengah mencari jawaban. Tentu saja dari ayahmu, melati, jawab Ria setengah menggoda. Maksudmu? Ayah Anda Prabu Nalanda, Kakang Terka Melati memastikan. Arya mengangguk memberikan tebakan kek asihnya. Jadi kau ke istana Bojong Gading lebih dulu kejar melati lebih jauh. Lagi-lagi pemuda berambut putih keperakan itu mengangguk. Kalau tidak kesana, bagaimana mungkin aku dapat mengetahui kau dan pasukanmu berada di sini? Melati Arya balas mengajukan pertanyaan. Melati mengangguk-anggukan kepala menyatari kebenaran ucapan Dewa arak. Lalu, mengapa kau mencariku, Kakang tanya melati, setelah tercenung sesaatnya lamanya. Barang Ali ada urusan yang sangat penting Dewa arak mengangguk. Melati langsung tercenung dan menarik tali kekang kudanya. Hingga binatang itu menghentikan langkah. Karena melati berkutap paling depan, Patih Rantaka dan prajurit-prajurit kerajaan Bojong Gading pun terpaksa menghentikan kuda mereka. Kalau tidak, kuda-kuda itu akan menabrak Melati dan Arya. Setelah terdiam sesaat Melati kemudian menoleh ke belakang. Paman Patih, Sapa Melati Lembut Hamba, Gusti Ayu Melati, jawab Patih Rantaka cepat seraya memberi hormat tolong sampaikan pada Ayahantap Rabu aku tidak dapat kembali ke istana. Ada urusan yang amat penting. Bila urusan ini telah selesai aku akan ke istana, ujar Melati. Akan Hamba sampaikan, Gusti Ayu Melati, Sambut Patih Rantaka penuh hormat ini salah satu sikap Melati yang amat dikagumi Patih Rantaka. Meskipun mempunyai hak untuk memberikan perintah, gadis berpakaian putih itu selalu melakukannya dengan sopan. Terima kasih, Patih Rantaka, Sambut Melati seraya tersenyum manis. Tapi sebelum Patih Rantaka memberikan tanggapan, tiba-tiba Dewa Arak memberikan isyarat agar tidak ada seorangpun yang berbicara. Pemuda berambut putih keperakan itu mendengar sesuatu. Maka tanpa membantah sedikitpun, Melati dan seluruh rombongan berdiam diri. Malah, tanpa sadar merah menahan repas. Kau benar, Kakang timpal Melati cepat ada bunyi benturan senjata, benar, Melati sambut Arya. Ada pertarungan yang tengah berlangsung. Dari bunyinya yang agak seamar, agak ni ajarak ni a cukup jauh dari sini, bagaimana, Kakang? Haruskah kita kesana benar, Melati, jawab Arya pasti. Barangkali saja ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, mendengar tanggapan Dewa Arak, tanpa menunggu lama Melati menghela tali kekang kudanya. Kuda coklat itu melesat cepat laksana kilat. Meskipun lebih kecil dari kuda umumnya, binatang tunggangan Melati ini memiliki kecepatan lari yang mengagurukan dan keekuatan berpacu dalam jarak jauh. Memang, terasa janggal bila dibandingkan dengan tubuhnya yang kecil. Tapi betapapun cepatnya lari cilik, Dewa Arak mampu mengimbangi. Hanya dalam beberapa kali lesatan pemut-abrambut putih keperakan itu telah berhasil menjajari cilik. Cilik memang seekor kuda. Tapi kuda pilihan. Binatang tunggangan yang bertubuh kecil itu biasa berpacu. Karen A itu, begitu melihat Dewa Arak berada di sebelahnya, tanpa dipacu lagi oleh Melati dia segera menambah kecepatannya. Nalurinya membisikkan kalau dia harus berada di depan pemuda berambut putih keperakan itu. Kali ini cilik kecewa. Meski seluruh kemampuan larinya dikeluarkan, tetap saja diatiak mampu meninggalkan. Laksana bayangan, pemuda berambut putih keperakan itu tetap berada di sebelah cilik. Sementara di belakang Merah, Patih Rantaka dan Prajurit Kerajaan Bojong Gading memacu binatang tunggangannya. Itu dilakukan agar mereka tidak tertinggal jauh oleh Dewa Arak dan Melati. Sementara itu, Dewa Arak dan Melati tak perlu menunggu terlalu lama untuk mengetahui penyebab bunyi riuh rendah itu. Beberapa saat kemudian, tampak sepuluh tombak di hadapan mereka terpampang sebuah pertarungan. Alis sepasang pentekar muta itu berkerut. Mereka melihat sebuah pertarungan yang sangat tidak adil. Seorang lelaki tinggi kurus yang sudah sangat tua diserang oleh dua orang lelaki muda kekar bersenjata golok. Tapi, rupanya kakek tinggi kurus itu bukan orang sembarangan. Meskipun dikeroyok ia masih mampu melakukan perlawanan sengit. Tongkat di tangannya beberapa kali berpenturan di dengan golok-golok lawan, dalam upayanya untuk menyelamatkan selembar nyawa. Ternyata, bunyi benturan senjata inilah yang didengar oleh Dewa Arak. Rasanya kakek itu membutuhkan bantuan, Kakang, ucap Amel Arti tanpa mengendurkan lari binatang tunggangannya. Benar, Melati, jawab Dewa Arak. Suaranya tertengar biasa. Tidak terengah-engah seperti orang yang berlari cepat. Bahkan, tidak ada setitik peluh pun membasahi wajahnya. Kalau tidak, dia akan tewas di tangan lawan-lawan Ia, Melati mengangguk-angguk memenarkan penapat Arya. Dan memang, perkiraan pemut-ap rambut putih keperakan itu tidak salah. Gadis itu pun dapat melihat keadaan kakek tinggi kurus sudah sangat mengkhawatiran. Terlihat jelas kakek itu terdesak hebat usia yang sudah tua membuat napas kakek tinggi kurus megap-megap seperti ikan dilemparkan ke edarat. Padahal, pertarungan sepertinya bang berlangsung beberapa jurus. Bila pertarungan terus berlanjut, kakek tinggi kurus itu akan mati kehabisan napas. Karen A melihat keadaan yang gawat itu, Dewa Arak tidak mau membuang-buang waktu. Kecepatan larinya ditambah. Akibatnya, cilik tertinggal. Hentikan belum juga gema ucapan itu lenyap, tubuh Dewa Arak telah mendarat di tengah arna pertarungan. Pemuda berambut putih keperakan itu mendarat tepat di antara kedua belah pihak yang bertarung. Tentu saja keberadaan Dewa Arak yang demikian mendadak mengejutkan mereka yang tengah bertarung. Terutama kedua lelaki kek-ar yang hampir saja berhasil mengirim nyawa kakek tinggi kurus ke alam baka, Karen A kagetnya, gerakan merah terhenti di udara. Siapa kau, kisanak mengapa mencampuri urusan kami? Tanya salah seorang, yang berkumis tebal. Tidak usah berbasa beasi lagi, Kiul. Bacok saja habis perkara seru rekania, yang berdahi lebar. Terasa jelas nada ketidaksabaran di dalamnya. Tapi lelaki berkumis tebal yang bernama Kiul tidak menuruti seruan rekania. Sepasang matanya yang diarahkan pada Dewa Arak menuntut jawaban. Dan, harapan Kiul memang terkabul. Aku Arya. Bukan maksudku mencampuri umsan kalian. Tapi, bagaimana mungkin aku berdiam diri melihat ketidakadilan di sini berbuat ketidakadilan Kiul mengernyitkan di ahi. Tahukah kau masalah yang tengah kami hadapi, Arya tidak? Jawab Arya sejujurnia. Tapi, biar bagaimanapun aku tidak bisa membiarkan seorang kakek tua dikeroyok dua lelaki kekarkiul tersenyum pahit. Kuharkai kegagahanmu, Arya. Tapi, asal kau tahu saja, kakek yang kau bela ini adalah seorang penipu dan pemunuh. Dan orang yang telah menjadi korban ulahnya adalah guru kami. Beliau hampir tewas akibat tindakannya. Apakah kami diamkan saja perbuatan ia seketika itu juga Dewa Arak terdiam? Sungguh tidak disangkanya jawaban seperti itu yang akan diterimanya. Kepalanya segera ditolahkan ke belakang untuk menanyakan kebenaran ucapan Kiul pada kakek tinggi kurus. Mendadak. Mengapa kau masih saja membuang-buang waktu dengan percuma? Kiul seraya mengeluarkan perniataan itu. Rekan Kiul mengayunkan goloknya ke arah leher Dewa Arak. Wut! Ganta Kiul berseru kaget melihat tindakan Ganta. Apalagi, ketika menyadari dia tidak mempunyai kesempatan untuk mencegah. Hanya teriakan kaget yang dapat dikeluarkannya. Sementara itu golok Ganta terus meluncur deras menuju sasaran. Dewa Arak tersenyum. Hanya dengan sekali lihat Arya tahu serangan yang dianggap Kiul amat berbahaya tidak berarti sedikitpun baginya. Memang, hanya dengan sekilas pemuda berambut putih keperakan itu bisa mengetahui kekuatan tenaga dalam lawan. Ternyata, tenaga yang menggerakannya adalah tenaga dalam biasa-biasa saja. Tidak perlu dikhawatirkan. Keren itu, Dewa Arak berdiam diri di tempatnya. Tidak terlihat tanda tanpa ada akan menangkis atau mengelak. Karuan saja kenyataan itu membuat Kiul semakin kelabakan. Tak! Bunyi berdepak keras terdengar. Metu golok Ganta membentur batang leher Dewa Arak, membuat kaget semua orang yang berada di situ. Terutama Ganta. Golok itu membalik seperti menghantam guru palan karet keras empat. Rupanya kau mempunyai kulit yang kebal. Heh! Sekarang, coba rasaan ini Ganta menusukan goloknya ke Metu Dewa Arak. Sungguh sebuah serangan berbahaya. Ya, Keren A betapapun tingginya kepandaian seseorang tak akan mungkin dapat membuat Metu menjadi kebal. Keren A itu, Dewa Arak tidak bisa membiarkan serangan itu. Di samping karena deapat mengakibatkan sepasang mata Nia menjadi buta, pemuda berambut putih keperakan itu pun ingin memberikan pelajaran atas sikap keras kepala Ganta. Aria segera mengulurkan tangan Nia. Krek! Batang golok Ganta berhasil dicengkeram Dewa Arak. Lalu, sebelum Ganta menyatari sepenuh Nia, pemuda berambut putih keperakan itu telah menggerakkan jari-jarinya. Tak! Bunyi berdepak keras mengiringi patah Nia batang golok Ganta. Seketika, wajah ilaki berdahi lebar itu nampak memucat. Kenyataan ini baru menyadarkan dirinya kalau pemuda yang berdiri di hadapan Nia itu memiliki kepandaian yang sangat tinggi. Tanpa perlu dicegah lagi oleh Kiwul, Ganta menghentikan serangan dan melangkah mundur. Bagaimana puastanya Dewa Arak tanpa mengejek? Sepasang matanya menatap tajam teajam. Tidak ada tanggapan sedikitpun dari Ganta dan Kiwul. Kejadian yang dilihat terlalu mengecutkan, hingga membuat mereka terkesima. Sekarang, mungkin kalian bisa menjelaskan permasalahan Nia. Kalau tidak, apapun yang terjadi aku akan membela kakek ini tandas Dewa Arak tegas. Kiwul dan Ganta saling berpandangan. Hahaha Kiwul menghela nafas panjang rupanya, dia bermaksud memberitahukan sejelasnya masalah yang dihadapi. Kami berdua adalah murid Ki Aswatama, sampai di sini Kiwul menghentikan ucapannya. Ditatapnya Dewa Arak untuk melihat tanggapan pemuda berambut putih keperakan itu. Dia tahu nama gurunya cukup dikenal sampai ke beberapa desa, sebagai seorang guru silat yang jarang tandingannya. Tapi Kiwul harus kecewa. Harapannya untuk melihat keterkejutan Dewa Arak pupus. Pemuda itu tidak tampak terejut. Memang, Dewa Arak tidak mengenal nama Ki Aswatama. Demikian pula dengan Melati yang berdiri di sebelah kakek tinggi kurus, di belakang Dewa Arak. Kami berdua dan guru tinggal di desa Palung, lanjut Kiwul. Beberapa hari yang lalu Ganta melihat seorang penduduk desa yang telah berusia lanjut. Dia niaya oleh tukang-tukang pukul juragan teresta Jumana Geni, orang kaya di desa Palung dan desa-desa sekitar Nia. Dia seorang penindas penduduk selat Ganta. Begitu Kiwul menghentikan cerita Nia untuk mengambil nafas. Kiwul mengangguk. Apa yang dikatakan Ganta memang tidak salah. Tapi, juragan teresta Jumana Geni tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Para penduduk desa yang tengah dililit kesulitan datang padanya dan meminjam uang. Juragan teresta Jumana Geni memang memberikan Nia, tapi dengan perjanjian pengempaliannya jauh lebih besar dari pinjaman. Dia mengenakan renten yang cukup besar. Jika penduduk tidak bisa segera mengembalikan, harta milik yang senilai pinjaman akan disita. Nah, penduduk setengah tua itu disiksa karena dianggap melanggar pemjanjian. Dia tidak mampu membayar hutangnya yang mencekik leher karena bunga yang terus berbunga. Kiwul menghentikan ceritanya. Ditelannya liur untuk membasahi tenggorokannya yang saat itu terasa kering. Rupanya, pinjaman yang harus dikembalikan petani tua itu amat besar. Karen atelah terlalu lama dan bunga itu beranak-pinak. Sedang harta satu-satunya yang berharukah hanya rumah Nia. Maka rumah itulah yang disita oleh tukang-tukang pukul Juragan teresta Jumana Geni. Lelaki tua itu menolak. Dan, tukang-tukang pukul itu pun menyiksanya akar dia mau meninggalkan rumah itu apa yang dikataan Kiwul memang BNR lagi LA giganta menyela. Tapi, saat itu istri petani tua itu tengah sakit parah. Jangankan meninggalkan rumah, untuk bangkit saja sudah susah. Petani tua itu pun minta waktu, tapi yang didapat malah siksaan. Karena tak tahan melihat kekejian itu, aku ikut campur. Akibatnya terjadi pertarungan. Aku terpaksa membantu Ganta. Karena jika hal itu tidak kulakukan, dia akan tewas di tangan tukang-tukang pukul Juragan teresta Jumana Geni yang cukup lihai dan berjumlah banyak, timpal Kiwul. Memang, dengan berdoa kami dapat mengusirnya. Mereka kabuer. Tapi masalahnya tidak berhenti sampai di situ. Besoknya mereka datang dalam jumlah yang lebih besar. Tanpa gentar kami menyambutnya, namun karena jumlah mereka terlalu besar, kami terdesak. Untung di saat terakhir, guru kami muncul dan membantu. Untuk yang kedua kalinya para tukang pukul Juragan teresta Jumana Geni kami pukul mundur, Ganta yang menyambuti. Anehnya, beberapa hari setelah itu guru kami mendadak sakit. Kami panggil dia untuk mengobati guru Ganta menudingkan jari telunjuknya ke arah kakek tinggi kurus. Dia pun datang. Kemudian memeriksa luka guru kami. Tapi hasilnya, bukannya sembuh tapi malah bertambah parah. Guru kami lumpuh total setelah diperiksanya. Padahal, ia mengaku sebagai orang yang ahli mengobati berbagai macam luka. Tapi nyatanya, dia tidak lebih dari seorang penipu kalian sapih paham sergah kakek tinggi kurus cepat. Semakin parah nih aluka ki aswata ma bukan karena aku salah mengobati. Tapi, atas perbuatan mereka juga dewa arak dan melatih terdiam mendengar bantahan kakek tinggi kurus. Dalam cerita Ganta dan Kiwul, mereka tidak mendengar adanya orang yang melukai ki aswata ma. Tapi, mengapa kakek tinggi kurus mengatakan semakin beratnya luka guru silat itu karena perbuatan seseorang? Sebelum dewa arak atau melatih mengutaraan perasaan harania, kakek tinggi kurus telah melanjutkan ucapannya. Perlu kalian berdua ketahui, bukannya sombong kalau ku katakan luka-luka bagaimanapun dapat ku sembuhkan. Banyak orang yang membuktikannya sendiri tapi kenyataannya, kau tidak bisa membuktikan bualanmu bantah Ganta dengan suara tinggi. Luka-luka yang dideritaki aswata ma lain. Luka itu tidak terjadi secara wajar. Dia telah menjadi korban ilmu hitam. Ilmu teluh. Tapi kalian tetap tidak percaya dan mengerti apalagi menuduhku penipu. Perlu ku tegaskan seali lagi. Luka-luka bagaimanapun parah nih A, aku yakin dapat menyembuhkannya. Tapi luka yang tidak wajar, bukan karena ilmu hitam sekarang dewa arak sudah mengerti persoalan yang mereka hadapi. Itu hanya kesalahpahaman belak A. Memang, kalau menuruti perasaan pemuda berambut putih keperakan itu tidak percaya akan cerita kakek tinggi kurus. Tapi kenyataan telah mengajarkan padanya bahwa hal-hal mistik itu bisa saja terjadi. Banyak hal yang tidak dapat diterima oleh akal manusia. Namun, toh itu terjadi. Maka meskipun agak ragu dewa arak memutuskan untuk membantu kakek tinggi kurus. Pemuda berambut putih keperakan itu mencoba mempercayai cerita itu. Tenang, dewa arak mengangkat tangannya ke atas, mencegah pecah niap pertamangan akibat suasana yang mulai memanas. Tidak ada persoalan yang selesai bila perasaan diletakkan di depan rupanya, ucapan dewa arak membuat ganta dan kiwul serta kakek tinggi kurus sadar. Mereka terlihat menahan diri. Tidak menuruti nafsu amarah seperti sebelumnya mengapa kau bisa mengajukan dugaan kalau ki aswatama terkena ilmu hitam dari mana kau mengetahuinya tanya dewa arak pada kakek tinggi kurus. Kakek itu menatap wajah dewa arak penuh selidik. Karena aku melihat tanda-tanda ni al, bisa beritahukan tanda-tanda yang kau maksudkan, ki aswatama desak dewa arak. Tidak, anak muda, jawab kakek tinggi kurus raya menggelengkan kepala. Sebab, sulit untuk dikatakan. Hanya yang perlu kau ketahui, aku pun sedih melihat nasib ki aswatama. Tapi apa daya aku tidak mampu menolongnya. Meskipun tahu penyebabnya. Apabila aku paksakan untuk menolong, pengirim ilmu hitam itu akan murka. Aku pun akan dikirimkannya ilmu hitam sekarang. Per soalan niat telah jelas, ucap dewa arak tenang sebuah kesalahpahaman telah terjadi. Dan, masalahnya belum selesai, kisah nak sergah ganta penasaran. Dia belum menjelaskan mengapa luka guru bertambah parah sewaktu selesai diperiksanya itu hanya sebuah kebetulan ganta. Aku yang sial. Di saat aku selesai memeriksa, pengirim ilmu hitam itu mengirimkan serangan yang lebih kuat. Kali ini, dewa arak mengangguk. Desadarinya kemungkinan besar ucapan kakek tinggi kurus itu benar. Arya cukup baniak mengetahui mengenai ilmu-ilmu aneh yang terkadang tidak masuk akal. Menurutku, ucapan itu ada benarnya. Kalau boleh kuusulkan, daripadakah kalian bersusah peah memburu kakek ini lebih baik urus dan rawatlah guru kalian. Atau salah seorang di antara kalian merawatnya, dan seorang lagi mencari ahli obat dapat menyembuhkan penyakitnya, ganta dan kiwul berpandangan. Usul dewa arak ada benar niat. Saat itu guru mereka yang tengah sakit keras dan pasti membutuhkan seseorang. Mengapa mereka malah meninggalkannya terima kasih atas usulanmu, Arya, ucap kiwul seraya tersenyum. Saranmu benar benar tepat. Aku hilaf, kemudian kiwul membalikan tubuh, dan melesat meninggalkan tempat itu diikuti oleh ganta. Lelaki berdahi lebar itu tidak mengucapkan terima kasih. Yang dilakukannya hanya menganggukan kepala. Itu pun sekilas saja. Dewa arak, melati, dan kakek tinggi kurus memandangi kepergian ganta dan kiwul hingga tubuh mereka lenyap di kejauhan. Terima kasih atas bantuanmu, Arya. Kalau tidak atadirimu mungkin aku telah menjadi mayat, ucap kakek tinggi kurus penuh rasa syukur. Lupakanlah, kiwul. Bukankah orang hidup memang harus saling tolong menolong bantah dewa arak halus? Lalu, sekarang kemana tujuanmu, kiwul tanya melati yang sejak tadi berdiam diri. Tentu saja kembali, di sana. Tempat tinggalku tak jauh dari sini. Apakah kalian ingin singgah terima kasih? Sayang, kami masih mempunyai urusan penting lainnya. Kami tengah terburu-buru. Tapi, percayalah. Kelak bila ada waktu senggang kami akan singgah di tempatmu. Selama tinggal, kiwul berkata, dewa arak melesat meninggalkan tempat itu. Tindakan pemuda berambut putih keperakan itu segera diikuti melati. Sesaat kemudian, sepasang mudamu diberwajah lelok itu telah melesat jauh. Sosok tubuh mereka semakin mengecil dan akhirnya lenyap di telan kejauhan. Hahaha setelah menghembuskan napas berat, kakek tinggi kurus meninggalkan tempat itu pula. Dia kembali menuju tempat tinggalnya. Sekejap kemudian, suasana di sekitar tempat itu menjadi hening. Tidak ada lagi bunyi benturan senjata atau teriakan keras membahana. Yang tersisa hanya kesunyian akaha jerit tertahan bernada kesakitan itu keluar dari mulut melati. Tubuhnya terhuyung-huyung ke depan. Kalau dewa arak yang berlari di sebelahnya tidak seerah mengulurkan tangan menangkap bahunia, gadis berpakain putih itu pasti jatuh terjerembab di tanah. Apa yang terjadi? Melati tanya dewa arak. Rasakah aget dan khawatir membelias di wajahnya? Pemuda berambut putih keperakan itu menatap wajah melati penuh selidik. Rasa kaget yang melandanya semakin besar. Wajah gadis itu tampak pucat pasi. Butir-butir keringat sebesar bijah jagung membanjiri wajahnya. Aku juga tidak mengerti, kakang, jawab melati dengan bibir menyeringai kesakitan. Tahu-tau saja paha kananku terasa sakit bukan main. Seperti, ada sebatang tombak yang menusuk di sana, dewa arak mengarahkan tatapan ke arah paha melati. Tapi, tidak dijumpai tanda-tanda seperti yang dimaksud. Paha melati masih seperti biasa. Tidak terlihat bekas tusukan tombak. Hal itu membuat dewa arak bertanya-tanya dalam hati. Apakah melati tidak keliru dan rasa seperti yang dikatakannya tidak pernah ada tapi, kalau tidak, mengapa tiba-tiba tubuh gadis itu tersungkur tak mungkin dia tersandung kerikil. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi sekarang? Coba kau berdiri tegak kembali, ujar dewa arak setelah beberapa saat termenung pemuda itu kemudian melepaskan pegangan ia. Tubuh gadis berpakaian putih itu tidak dipapahnya lagi. Tanpa banyak membantah, melati melaksanakan perintah kekasihnya. Memang, semula dia berdiri dengan bertumpu pada kaki kiri. Tapi baru saja kaki kanannya diluruskan melati memekik kesakitan. Dengan segera kedudukannya dikembalikan seperti semula, berdiri pada kaki kiri. Dewa arak kaget bukan main melihat kenyataan ini. Dengan jelas dilihatnya kaki kanan melati tidak bisa lurus. Seperti ada es-es suatu yang mengganjal di sana. Padahal, tidak terlihat sesuatu pun di kaki gadis berpakaian putih itu. Mengapa? Melati tanya Arya cemas raya memegang bahu gadis itu untuk membantunya berdiri. Aku tidak tahu, Kakang, keluh melati. Seperti ada sesuatu yang menancap di paha kananku hingga tembus. Hahaha dewa arak menghembus anapas berat. Dia sedikit pun tidak mengerti kejadian yang tengah menimpa kekasihnya. Benaknya diputar untuk mencari jawaban. Tapi, tetap tidak diketemukannya. Tiba-tiba pemuda berambut putih keperakan itu teringat akan mimpi-mimpi buruk yang masih menganggu tidurnya. Perasaan gelisah akan keselamatan melati pun melanda hatinya. Betapapun telah diusahakan untuk menghilangkan perasaan itu, tetap saja dia tidak mampu. Memang, ada perbedaan antara mimpi-mimpinya. Dalam mimpinya tubuh gadis berpakaian putih itu dililih tular besar yang siap melahap kepala Nia. Sementara serbuan pedang-pedang merah menyala meluncur datang. Tapi, mimpi-mimpi yang belakangan ini menghias tidurnya tidak lagi disertai ular besar. Ingatan itu membuat dewa arak tersentak. Mengapa sejak bertemu melati ada pengurangan dalam mernimpinya pemuda berambut putih keperakan itu segera menyadari adanya kemungkinan lainnya. Disini, desadarinya mimpi yang dialaminya bukan sekadar bunga tidur. Memang, setelah beberapakah alih belalang raksasa masuk ke dalam dirinya, dewa arak merasakan perupahan. Ia dapat merasakan keparataan seseorang di sekitarnya, adani abah aye-aye yang mengancam, dan sedikit mengerti bahasa binatang. Kerana kesataranaan perupahan dalam dirinya dan kejadian yang sekarang dialami melati serta teringat kembali akan pengurangan nimpinya, dewa arak mulai mengambil kesimpulan. Bukan tidak mungkin mimpi-mimpi itu merupakan firasat yang didapatnya berkat belalang raksasa di alam gaib. Sejak semula dewa arak memang sudah menduga mimpi-mimpi itu bukan sekedar bunga tidur. Tapi, kejadian yang menimpa melati menjadikannya berpikir lebih sungguh-sungguh. Pemuda itu memutar otaknya lebih keras. Sesaat kemudian, Arya telah dapat menemukan kesimpulannya. Kini, dewa arak dapat memperhatikan kalau ular dan pedang-pedang yang tertuju ke arah melati di dalam mimpi itu, dalam kenyataan sebenarnya adalah bahaya abah aye yang tengah mengancam gadis itu. Mengenai tidak adanya lagi ular yang membelit melati, menjadi pertanda kalau satu bahaya telah terlewati. Kalau begitu bahaya pertama adalah wanita berpakaian merah apa yang harus kulakukan searang, kakang tanya melati bingung. Pertanyaan itu membuat dewa arak sadar dari Lamunania. Perhatiannya dialihkan pada gadis berpakaian putih. Aku sendiri masih bingung, melati. Lebih baik kau periksa tempat yang terasa sakit. Barangkali saja ada tanda T Anda yang mencurigakan, wajah pucat melati langsung memerah. Memeriksa bagian yang terasa sakit sama saja dengan melucuti celananya. Bagaimana mungkin hal itu dilakukan? Meskipun dewa arak kekasihnya, rasa malut terhadap pemuda berambut putih keperakan itu tetap ada. Dewa arak rupanya emengerti. Pemuda itu segera mengetahui penyebab memerahnya wajah melati sampai ke kedua telinganya. Kalau begitu, kita cari tempat yang aman, ucap dewa arak. Kepalania menoleh ke sana kemari mencari tempat yang cukup aman. Nah, kurasa di sana cukup aman tunjuk pemuda berambut putih keperakan itu ke arah sisi jalan yang ditumbuhi petohonan dan semak-semak cukup lebat. Melati memperhatikan tempat itu sesaat sebelum menganggukan kepala menyetujui. Maka, dewa arak pun segera memapah tubuh gadis berpakaian putih itu dan membawanya ke sana, kebalik semak-semak dan pepohonan. Baru setelah itu, dewa arak membalikan tubuh dan membiarkan melati sendirian memeriksa bagian yang sakit. Dewa arak menunggu dengan perasaan tidak sabar. Rasanya waktu. Berjalan demikian lambat dia ingin secepatnya mendengar hasilnya dari muhat melati. Sesaat kemudian, Akaha Sukma dewa arak bagai leniab dari raga mendengar jerit tertahan melati. Jerit kesakitan. Padahal, yang tengah ditunggunya atalah panggilan melati. Tanpa menunggu lebih lama, pemuda berambut putih keperakan itu membalikan tubuh dan melesat ke tempat melati berada. Saat itulah didengarnya bunyi berdebok keras. Tanpa melihat lagi pun dewa arak dapat menerak bunyi itu terjadi keren ambruknya tubuh melati ke tanah. Melati teriakan dewa arak terceket di tenggorokan. Kedua kakinya terasa lemas. Penyebabnya adalah pemandangan yang terpampang di head dapani. Tubuh melati tampak tertelungkup di tanah. Meskipun terlihat gerakan dari gadis berpakain putih itu, tapi keadaannya menimbulkan rasa khawatir pada dewa arak lima menghadapi kenliataan yang tidak disangka sang a itu dewa arak terkejut bukan main. Pemuda itu terkesima di depan melati. Tapi hanya sebentar saja. Sesaat kemudian, Arya telah menjatuhkan diri untuk memeriksa keataan melati. Dewa arak membalikan tubuh kekasihnya. Tampak wajah melati sangat pucat. Apa yang terjadi? Melati dengan penuh kekhawatiran dewa arak mengajukan pertani AAN. Celana melati yang telah agak terlucuti dibetulkannya. Jelas gadis itu telah melaksanakan perintahnya sepelum akhirnya menjerit dan terjatuh. Sempat terlihat oleh dewa arak paha melati yang putih dan halus. Tidak terlihat tanda-tanda yang menunjukkan adanya luka. Seperti sebelumnya, Kakang. Sepertinya, ada tombak yang menusuk. Kali ini paha kiriku, Kakang, ujar melati terbata-bata. Apa dewa arak terpekekaep? Paha kiri. Itu berarti kedua kaki melati tidak bisa dipergunakan lagi. M. E. Klatilumpuh. Hampir dewa arak tidak percaya akan keniatan ini. Benar, Kakang. Sekarang aku tidak bisa berdiri, lanjut melati, seperti mengetahui apa yang dipikiran dan yang berecamuk di benak dewa arak. Terdengar bunyi berkerotokan keras seperti tulang-tulang berpatahan, ketika dalam kemarahan yang menggeleka tenaga dalam dewa arak berkeliaran sendiri. Sebenar Nia, apakah yang tengah menimpaku? Kakang aku benar-benar tidak mengerti, ucap melati sedih. Kalau kau mengetahui Nia, katakanlah, Kakang. Jangan biarkan aku dilanda ketidak mengertian seperti ini. Hahaha. Dewa arak menarik nafas dalam-dalam, dan menghembuskannya kuat-kuat. Apakah kau ingat kejadian yang menimpaki aswatama maksudmu? Kejadian yang menimpaku sama dengan Nia, Kakang tanya melati meminta kepastian. Yah, kira-kira begitu melati, dewa arak mengangguk sambil menghela nafas berat. Hanya itu jawaban yang paling mungkin, melati. Sebab, tidak mungkin kejadian-kejadian yang menimpamu terjadi dengan sendirinya. Andai katapun nanti kenyataan ini tidak benar, setidak-tidaknya ada usaha yang telah kita lakukan, apa yang akan kau lakukan, Kakang tanya melati ingin tahu. Dewa arak tercenung sejenak. Dahinya berkernyik dalam. Tampaknya pemuda itu tengah berpikir. Untuk sementara kita temui dulu ki aswatama. Barangkali dia telah sembuh. Kita bisa minta pertolongan darinya, jawab dewa arak. Mengapa kau tidak mencoba mengobatiku, Kakang bagaimana aku dapat mengobatimu, melati? Jenis penyakitmu saja tidak kutemukan. Menurut pemeriksaanku, kau sehat-sehat saja, jadi melati menggantung ucapannya di tengah jalan. Seperti yang telah kukatakan tadi, kita akan menjumpai ki aswatama kali ini tidak ada tanggapan dari melati. Gadis berpakaian putih itu tahu keputusan yang diambil kekasihnya biasanya tidak pemah keliru. Jadi, diputuskan untuk menerimanya. Dewa arak pun tahu. Maka, tanpa membuang-buang waktu segera diangkatnya tubuh melati. Kemudian dibawanya berlari cepat meninggalkan tempat itu. Arya tidak berani bertindak lamban. Desadarinya nyawa melati bagai telur di ujung tanduk. Sewaktu-waktu bisa saja dia dibunuh dari pembaritahuan seorang penduduk, dewa arak tahu tempat kediaman ki aswatama. Ganta dan Kiwul ternyata tidak berdusta. Guru mereka amat dikenal. Padahal, tempat tinggalnya jauh dari pemukiman penduduk. Itu didengar dewa arak dari mulut para penduduk. Kekhawatiranaan keselamatan melati membuat dewa arak tidak peduli tindakannya membuat kegemparan di tempat-tempat yang dilalui. Pemuda berambut putih keperakan itu melalui jalan-jalan utama desa dengan menggunakan ilmu lari cepatnya. Karuan es aja, banyak penduduk yang merinding bulu kuduknya. Melihat kelebatan beya angan ungu dalam bentuk yang tidak jelas. Kalau saja kejadiannya malam hari mungkin mereka sudah lari tunggang-langgang. Semakin lama rumah-rumah penduduk yang semula berjajar di kanan-kiri jalan mula jarang. Letak rumah yang satu dengan yang lain mulai berjauhan. Sampai akhirnya yang tampak di kanan-kiri hanya jajaran tanaman dan pepohonan. Pemandangan itu dilihat Dewa Arak beberapa saat lamanya sebelum dikejauhan tampak sebuah bangunan sederhana. Tapi, pemuda itu kelihatan terkejut. Di depan bangunan itu terdapat banyak sosok manusia. Sekali lihat saja Dewa Arak segera tahu sosok-sosok itu tengah terlibat pertarungan. Pemandangan itu membuat Dewa Arak semakin mempercepat larinya. Aria khawatir akan terjadi hal buruk yang tidak diharapkan. Kian dia dekat dengan pondok Kiaswatama semakin jelas pemandangan yang terlihat. Kini pemuda itu bisa mengetahui sosok-sosok yang bertarung. Ternyata Ganta dan Kiul yang melawan serombongan orang kekar. Jumlah mereka cukup banyak, tak kurang dari 12 orang. Meski masih berada dalam jarak belasan tombak dan hanya memperhatikan sekilas, Dewa Arak bisa memperkirakan kekuatan masing-masing pihak. Secara perorangan kepantayan Ganta dan Kiul berat di atas lawan-lawan IA. Tapi, karena jumlah lawan jauh lebih banyak, murid-murid Ki Aswatama itu terdesak hebat kalau dibiarkan, Ganta dan Kiul akan tewas di tangan para pengeroyoknya. Keataan mereka sudah demikian mengkhawatirkan. Hampir tidak ada serangan balasan yang mereka kirimkan. Kedua orang itu hanya mengelak dan menangkis. Kini keduanya telah berada di pintu pondok. Tak lama lagi mereka akan didesak masuk. Ketidakberadaan Ki Aswatama untuk membantu murid-muridnya membuat Dewa Arak merasa heran. Apakah guru silat itu belum sembuh dari saatnya? Namun, Dewa Arak segera membuang pertanyaan itu. Jaraknya telah demikian dekat. Dan, dengan sekali jejakan saja, kaki pemuda berambut putih keperakan itu telah melesat ke dalam kancah pertarungan. Hih di saat tubuhnya masih berada di udara Dewa Arak mengibaskan tangan kirinya. Serangkum angin besar meniru ak membuat tubuh para pengeroyok Ganta dan Ki Wul terlempar ke belakang bagai dihempas angin badai. Senjata-senjata mereka berlepasan dari geng aman. Untung, Dewa Arak tidak bermaksud menjatuhkan tangan maut. Kibasannya itu hanya untuk melontarkan tubuh lawan-lawannya, tanpa melukai. Hal itu dilakukan Arya karena belum mengetahui permasalahan mereka. Siapa yang salah dan yang benar belum jelas. Ringan bagai daun kering, Dewa Arak mendaratkan kedua kakinya di antara murid-murid Ki Aswatama dan para pengeroyok Nia yang bergelimpangan di tanah. Arya Ki Wul dan Ganta berseru hampir bersama angin ketika melihat sosok yang berdiri membelakangi mereka. Sosok yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Meskipun hanya melihat bagian belakang tubuh Dewa Arak, kedua murid Ki Aswatama bisa mengenali. Ciri-ciri Arya memang terlalu menyolok. Dewa Arak membalikan tubuh seraya menyunggingkan senyum. Terima kasih atas pertolonganmu. Kalau tidak, mungkin kami sudah tewas di tangan mereka, ucap Ki Wul dengan gembira. Lupakanlah, Ki Wul. Oh, ya, siapa mereka mengapa kalian terlibat pertarungan dengan niatannya? Dewa Arak ingin tahu. Ki Wul dan Ganta menatap sosok-sosok kekari yang tengah berusaha bangkit. Terlihat jelas kegeraman dalam pandang mati mereka. Merah adalah orang-orang yang kuceritaan padamu, Arya, ah seru Arya kaget. Jadi, mereka adalah anak buah juragan terestajuman geni. Benar, kali ini Ganta yang menjawab seraya menganggukan kepala. Rupanya, mereka merasa penasaran dengan kekalahan yang mereka terima beberapa hari yang lalu. Sekarang mereka datang lagi. anehnya, mereka seperti mengetahui kalau sekarang guru kami tidak dapat membantu. Dan, awas, Arya dengan teraksa Ganta menghentikan ceritanya di tengah jalan. Saat itu dilihatnya rombongan tukang-tukang pukul juragan terestajuman geni meluruk ke arah Dewa Arak golok dan pedang diayunkan dras ke arah berbakai bagian tubuh Dewa Arak. Sebenarnya peringatan Ganta hampir tidak berguna. Tanpa diberitahukan pun Dewa Arak telah mengetahui serangan itu. Memang, pemuda itu tidak melihat. Tapi, telinganya yang tajam menangkap desirangin yang menyambar dras ke arah Nia. Karen A itu, tanpa membuang-buang waktu lagi Dewa Arak segera membalikan tubuh. Dengan tangan kirinya, dihadapinya semua serangan yang mengancam. Tak, tak, bunyi berdepak keras seperti benda-benda logam berpenturan terdengar berkali-kali. Tangan kiri Dewa Arak beradu dengan senjata esenjata lawan. Dengan mengerahkan tenak adalamnya yang sudah mencapai tingkat sempurna, Dewa Arak mampu membuat tangannya tak kalah kuat dengan besi baja. Melihat ganta dan kiwul terdesak, Dewa Arak segera melesat ke dalam kancah pertarungan. Hih Dewa Arak langsung mengibaskan tangan kirinya. Serangkum angin besar menyemak membuat tubuh para pengeroyok ganta dan kiwul terlempar ke belakang bagai dihempas angin badai. Akibatnya tidak berhenti hanya sampai di situ. Jerit tertahan pun keluar dari mulut para pengeroyok area. Mereka merasakan tangan yang menggenggam senjata terasa sakit dan hampir lumpuh. Tubuh mereka pun terhuyung-huyung ke belakang. Di saat itulah Dewa Arak mengibaskan tangan kirinya. Untuk kedua kalinya berembus angin yang sangat kuat. Bahkan jauh lebih dasyat dari sebelumnya. Tubuh anak buah juragan terasa juman geni melayang-layang ke belakang seperti daun kering dipermainkan angin. Semua kejadian itu dilihat jelas oleh ganta dan kiwul. Kalau tidak melihat sendiri, mereka tidak akan percaya. Belasan tukang pukul juragan terasa juman geni dibuat tak berdaya oleh Dewa Arak hanya dalam segebrakan. Begitu tinggikah kepandaian pemuda berambut putih keperakan ini kenyataan yang mengejutkan hati itu membuat murid-murid KL Aswatama terkesima. Sampai Dewa Arak membalikkan tubuh dan mengalihkan perhatian ke arah mereka, ganta dan Kiwul tetap terpana EHM Dewa Arak terpaksa bertehem agak keras untuk menyadarkan kedua murid Kiaswat Ama dari Terkesimania. Dan memang, usaha pemuda berambut putih keperakan ini tidak sia-sia. Eh, oh hanya itu yang keluar dari mulut ganta dan Kiwul. Jadi, guru kalian belum sembuh Dewa Arak segera mengajukan pertani AAN. Tak peduli pada sikap salah tingkah ganta Wap Kiwul agak terbata beata. Bahkan keadaannya semakin parah, aria, tambah ganta. Hahaha Dewa Arak menghela nap AS berat. Lengap sudah harapan Nia untuk mendapatkan kesembuhan bagi Melati. Tapi, tidak seluruhnya. Desadarinya kalau Ki Aswat Ama merupakan kunci untuk mengetahui siapa pelaku kejahatan terhadap Melati. Bukankah guru silat itu menerima kiriman ilmu Hitam Dewa Arak yakin kalau tindak kejahatan itu orang yang sama. Saat itulah ganta dan Kiwul melihat sosok yang berada di bahu kanan Dewa Arak. Apa yang terjadi dengan Nia? Arya bukankah di aka awan seperjalanan mutanya Kiwul seraya menudingkan jari telunjuknya. Panjang ceritanya, Kiwul jawab Dewa Arak singkat. Sayang sekali aku tidak mempunyai waktu untuk menceritakannya. Aku minta maaf. Sebab keadaan Nia sudah sangat mendesak. Kami bisa mengerti, Arya, jawab ganta mencoba bijaksana. Terima kasih, ganta, Arya gembira dengan tanggapan yang mereka berikan. Bisa aku melihat keadaan guru kalian mengapa tidak jawab ganta dan Kiwul bersamaan. Dua murid Ki Aswatama itu segera mentahului melangkah masuk. Sekilas pemuda berambut putih keperakan itu sempat melempar pandang ke arah rombongan tukang pukul juragan terestaju menageni. Setelah berhasil bangkit, mereka segera kabur meninggalkan tempat itu. Agaknya, mereka menyatari kalau dewa arak lawan yang tidak bisa dihadapi. Sambil sesekali menoleh ke belakang, rombongan anak buah juragan terestaju menageni berlari tunggang langgang. Tapi, kekhawatiran mereka tidak terbukti. Dewa arak tidak mempedulikan mereka, dan masuk ke dalam pondok hul. Beginilah keadaan guru kami, Arya, dewa arak memandang sosok yang terbariring di balai-balai bambu. Dia adalah seorang lelaki tua. Tubuhnya tinggi besar. Kumis tebal melintang menghias wajahnya. Sayang, keangkeran sosok itu tertutup oleh sorot matanya yang sayu. Jelas, kakek tinggi besar itu tengah menderita sakit. Aku turut prihatin atas peristiwa yang menimpamu. Ki Aswatama, hanya itu yang dapat dikatakan dewa arak Ki Aswatama mencoba membentuk senyuman di bibir. Tapi rasa sakit yang melanda menggagalkan ia. Justru yang tampak adalah seringai kesakitan. Terima kasih, anak muda. Ganta dan telah banyak bercerita mengenai dirimu. Keadaanmu mengingatkanku akan seorang pendek armuda yang namanya saat ini tengah menggetar an dunia persilatan. Apakah kau orangnya, anak muda ku dengar nama yang kasebut pun memiliki kemiripan. Arya meski agak terputus-putus, Ki Aswatama berhasil menyelesaikan ucapan ia. Dewa arak menganggukan kepala. Pemuda itu tahu tokoh yang dimaksud guru silat desa palung ini. Pasti dewa arak. dan pemuda berambut putih keperakan ini tidak tega membohongi orang yang tengah diambang kematian. Dugaanmu tidak keliru, Ki Aswatama. Memang, orang-orang persilatan menjulukiku dewa arak, sekilas sepasang metu, tua Ki Aswatama berbinar-binar. Sungguh suatu kebahagian. Yang besar bertemu denganmu sebelumnya waku pergi meninggalkan raga, dewa arak, kau terlalu berlebihan, Ki Aswatama. Aku hanya seorang pemuda biasa yang memiliki banyak keterbatasan. Kedatanganku kemari pun karena ingin meminta pertolongan padamu, dewa arak langsung pada pokok persoalan, karena khawatir kakek tinggi besar itu keburu tewas. Katakanlah, dewa arak. Aku akan berbahagia sekali bila dapat membantumu. Ini sungguh di luar dugaanku dewa arak tidak buru-buru mengajukan permasalahan Nia. Benaknya diputar untuk mencari kata-kata yang tepat. Sementara Ganta dan Kiul diam saja. Tidak sedikitpun mereka tampak kaed. Bahkan, ketika dewa arak menyebutkan julukannya, mereka belum pemah mendengar julukan seperti itu. Letak desa ini memang agak terpencil jauh terpisah dari desa-desa lainnya. Dengan tidak adanya tanggapan dari Ganta dan Kiul, Ki Aswatama dan dewa arak jadi leluasa melanjutkan pembicaraan. Sekarang, pemuda berambut putih keperakan itu sudah berhasil menemukan kata-kata yang tepat. Begini, Ki Aswatama, ku dengar kau menderita sakit yang aneh. Apakah betul demikian tanya dewa arak hati-hati? Benar, jawab Ki Aswatama singkat. Bisa kau jelaskan keandahan Nia, Ki Aswatama desak area lebih jauh. Hahaha Ki Aswatama menghela nafas. Aku tidak pemah terkena serangan lawan. Tapi, tahu-tahu saja beberapa hari yang lalu seperti ada benda tajam, tombak atau sejenis itu menembus kedua pahaku. Saat itu aku tengah berdiri. Tak pelak lagi, aku jatuh tersungkur. Dan sejak saat itu aku lumpuh wajah Dewa Arak langsung memucat. Kejadian yang menimpa Ki Aswatama ternyata sama di engan melati. Pemuda berambut putih keperakan itu merasa khawatir kekasihnya akan mengalami nasib seperti kakek tinggi besar itu. Meskipun demikian, ada harapan menyala di dalam dada Dewa Arak. Sebab, sudah dapat diketahui kalau pelaku tindak keji itu adalah orang yang sama. Dengan demikian, Aria bisa melacaknya dari Ki Aswatama enam seiring dengan timbulannya semangat itu, keraguan Aria pun menyeruat. Siapa orang yang sampai hati berbuat seperti itu dan mengapa hal itu dilakukannya semula kucoba mengobati penyakit ini sendiri, lanjutnya, membuat Dewa Arak menghentikan lamunannya. Tapi tidak berhasil. Lalu, kusuruh ganta dan Ki Wung memanggil ahli obat ternam adi desa desa sekitar sini kakek tinggi besar itu menghentikan ucapannya sejenak untuk mengatur napas ni yang terlihat terengah yang meskipun hanya bercerita keadaannya yang buruk itu cukup menguras tenaganya. Tapi ahli obat itu ternyata tidak mampu menyembuhkan penyakitku. Katanya, aku bukan terenap penyakit atau luka bias tapi luka akibat ilmu hitam. Ilmu teluh. Kebetulan dia mempunyai sedikit pengetahuan tentang ilmu itu. Tapi sayangnya dia tidak bisa mengobati penyakitku. Apa saja yang diceritaannya mengenai ilmu teluh itu, kitanya dewa arak. Cukup banyak. Katanya, tokoh yang mengirimkan penyakit ini bermaksud menyiksaku. Dia ingin melihatku mati secara pelahan-lahan. Karen kalau dia ingin membunuhku dengan mudah hal itu dapat dilakukannya, J. Alski Aswatama. Cerita Kiaswatama membuat dewa arak merasa NGRI bukan main. Nyawa melati bagai telur di ujung tanduk. Kalau orang itu menginginkannya, dengan mudah nyawa melati dibuat melayang. Apakah orang yang kau panggul itu juga mengalami nasib seperti kutanya Kiaswatama seraya mengarahkan pandangan kepada tubuh melati yang berada di bahu kanan dewa arak ya, jawab Ria setengah mendesah. Kedua kakinya dilumpuhkan, keji seru Kiaswatama agak keras. Orang semuda itu harus menerima kenyataan demikian. Hati-hatilah, dewa arak. Kekejian itu masih berlanjut. Tokoh itu melakukannya secara berahap. Aku yakin tidak akan melumpuhkan kedua tangannya seperti yang dilakukannya terhadapku jahanam dewa arak berteriak hingga pondok itu tergetar hepet. Bahkan, ganta dan kiwul sampai terjingkat kaget tidak akan kubiarkan hal ini terjadi. Tak akan sepasang metu dewa arak mencorong te-ajam menyorotkan sinar kehijauan bagai metu harimau dalam gelap. Mengerikan. Ganta, kiwul dan kias watama tak terasa bergidik melihatnya. Mereka tahu pemuda berambut putih keperakan itu tengah dilanda kemarahan hebat. Boleh aku mengajukan pertanyaan lagi, kiwit tanya dewa arak dengan suara bergetar keren amarah yang masih bergelora. Ki aswat sama mengangguk. Wibawa yang memancar dari diri dewa arak ketika pemuda berambut putih keperakan itu murka membuat lidah kakek tinggi besar itu klu. Apakah kau terhatapmu kalau kau tanyakan orang yang telah melakukan perbuatan ini terus terang aku tidak tahu. Tapi bila kau menanyakan orang yang berat di balik semua ini aku dapat memberikan jawabannya. Sebab banyak bukti-bukti yang menguatkannya dari dewa arak berernyit sebentar. Aku mengerti maksudumu, ki. Bukankah kau ingin mengatakan kalau pelaku perbuatan keji ini hanya orang suruhan begitulah dewa arak jawab ki aswata mayakin. Kalau begitu siapa orang yang berdiri di belakang layar itu ki desak area pen asaran. Juragan teresta juman genit ks kakek tinggi besar itu mantap. Sepasang alis dewa arak berkerut dalam. Apakah kau mempunyai alasan yang kuat sehingga melontarkan tuduhan seperti itu terhadapnya banyak alasan ia dewa arak. Pertama aku adalah hampatannya dalam melakukan tindak kekejian terhadap penduduk desa. Dan mungkin dianggapnya berbah A.Y.A. Terbukti dengan ketidak berhasilannya menumpasku sewaktu mengirim orang-orang Nia kemari. Tapi alasan lebih kuat yang membuat kecurigaanku terhadap Nia semakin keras adalah sikap anak buah Nia ketika tadi datang ke sini. Apakah gantade anki wule belum menceritanya kepadamu, Dewa Arak mengalihkan pandangan Nia ke arah dua murid Kiaswatama dengan sorot mata penuh pertanyaan. Sudah, guru. Kami telah memberitahukannya, jawab gantah mendahului rekan Nia. Tapi tidak ada solahnya kalau kami ulangi lagi, biar jelas. Mungkin tadi Arya tidak terlalu memperhatikannya, kecurigaan kami semakin menguat karena sewaktu datang tadi, rombongan anak buah juragan teresta Jumana Geni langsung menantang kami. Katanya, kami tidak akan seberuntung dulu lagi. Karena tidak ada orang yang akan membela kami. Jumlah mereka pun menambah keandahan itu. Dengan jumlah sedikit mereka ingin meringkus kami. Beberapa hari yang lalu, di waktu dihajar tunggang langang oleh kami bertiga, jumlah mereka jauh lebih banyak. Paling tidak dua kali lipat dari sekarang, Uraiki panjang lebar. Mungkin benar jumlah mereka berkurang. Tapi, kemampuan perorangannya jauh di atas penyerang pe-e-nyerang yang dulu, timpal Dewa Arak mengemukaan pendapatnya. Tidak, Arya, jawab Kiwul bersikeras. Semua penyerbu yang tadi adalah orang-orang yang melakukan penyerangan Beberapa waktu yang lalu, kalau begitu, aku akan pergi dulu, Ki, ucap Arya setelah termenung sesaat mengapa tergesa-gesa, Dewa Arak kemana kau akan pergi tanya Ki Aswatam akaget melihat keputusan Dewa Arak yang begitu mendadak. Mendatangi juragan terestaju menageni, Ki, aku akan mengorek keterangan dari mulutnya. Benarkah dia yang berdiri di belakang semua ini kalau benar demikian, mudah-mudahan masalah ini akan tuntas. Selama tinggal, Ki Dewa Arak segera melesat meninggalkan tempat itu. Selamat jalan, Dewa Arak. Semoga berhasil seru Ki Aswatama agak mengeraskan suaranya Aar terdengar tidak sulit bagi Dewa Arak untuk mencari tempat kediaman juragan terestaju menageni. Karena tadi sewaktu menuju tempat tinggal Ki Aswatama, Arya telah melewatinya. Orang terkaya di beberapa adesa itu tinggal di rumah yang mewah dan megah, terkurung pagar batu tinggi. Tak kurang dari satu setengah tombak tingginya. Berhenti hardikan keras disertai todongan dua batang tombak membuat Dewa Arak menghentikan ayunan kakinia. Pemuda berambut putih keperakan itu telah berada di depan pintu gerbang rumah juragan terastaju menageni. Dua orang lelaki menjaga pintu gerbang. Penjaga-penjaga itu bertubuh kekar dan berwajah kasar. Yang menghardik Dewa Arak mempunyai tompel besar di pipi kanan. Siapa kau dan apa keperluanmu keemari tanya penjaga satunya lagi yang berkepala botak. Suaranya tak kalah bengis dari rekannya. Dua orang penjaga itu memang tidak termasuk orang-orang yang melakukan penerbuan ke tempat tinggal di Aswatama. Karena itu, mereka tidak mengenal Dewa Arak. Dewa Arak Tengah mengejar waktu. Karuan saja, Aria jengkel mendapat hambatan seperti itu. Tidak ada waktu lagi baginya untuk bermain-main. Maka, tangan kirinya segera dikibaskan. Wan Aya dua orang tukang pukul juragan terestajuman ageni itu menjerit ngeri. Tubuh mereka tiba-tiba melayang. Padahal, keduanya yakin Dewa Arak tidak menentuh tubuh merah. Penjaga-penjaga itu hanya merasakan angin dasyat berhembus kencang. Dan, itu terjadi ketika Dewa Arak mengibaskan tangannya. Tapi, Dewa Arak tidak mempedulikan enasib kedua penjaga itu. Dengan sekali lesatan Arya berhasil melewati pintu gerbang. Kini, pemuda berambat putih keperakan itu telah berada di halaman depan yang luas. Di kanan dan kiri yang berdekatan dengan tembok tampak membentang hamparan bunga-bunga indah. Dewa Arak kebingungan. Di hadapannya terdapat beberapa bangunan megah. Tapi yang paling mewah dan besar adalah bangunan yang TL etak di bagian tengah. Rupanya, ini bangunan induk. Disinilah Juragan Teresta Jumana Geni tinggal, bisik Dewa Arak Dalah hati. Kedatangan Arya Terni atas segera diketahui oleh tukang-tukang pukul Juragan Teresta Jumana Geni. Itu terjadi karena hampir di setiap sudut terdapat mereka. Penyelundup Ada penyelundup kepuung. Jangan biarkan lolos teriakan Terry akan keras terdengar saling bersahutan. Sesaat kemudian, derap kaki-kaki yang berlari menghantem bumi menyambuti. Hanya dalam sekejap Dewa Arak telah dikurung. Sementara pemuda berambut putih keperakan itu tetap berdiri di tempatnya. Meskipun telah terkurung Dewa Arak tetap bersikap Tenang Sepasang Matani Aber Keliaran Kaesana kemari memperhatikan para pengepungnya. Tatapan pemuda itu berhenti di depan pintu bangunan termegah. Di sana berdiri seorang lelaki berpakaian indah. Dua orang bertampang angker berat adik kanan kirinya. Sementara dua orang lagi berjaga-jaga di anak tangga terbawah yang menuju ke pintu bangunan megah itu. Tanpa diberitahu Dewa Arak sudah bisa menduga siapa lelaki berpakaian indah itu. Pasti juragan teresta Jumana Geni. Sayang, pemuda berambut putih keperakan itu tidak bisa terlalu lama memperhatikannya. Kerina, siapa kau, keparat. Sungguh berani menyatroni tempat tinggal juragan teresta Jumana Geni tuding seorang lelaki pendek kekar yang berat atepat di depan Dewa Arak. Melihat tindak tanduknya, kedudukannya tentu tidak sama dengan yang lainnya. Dialah orang yang kami ceritakan itu, peratalah teriak salah seorang di antara para pengepung. Benar sambung yang lainnya. Betul satu suara lagi memberikan dukungan. Dia lihai sekali lelaki pendek kekar yang ternyata bernama peratalah menggertakan gigi. Lelaki itu geram bukan main begitu mengetahui sosok yang berdiri dihadapan ia orang yang telah menggagalkan rencana meleniapkan ganta dan kiul. Sebab, dirinya yang mendapat teguran dari juragan teresta Jumana Geni. Karen Adialah yang menjadi pimpinan tukang-tukang pukul juragan teresta Jumana Geni. Kalau begitu, bunuh dia sempratalah keras. Tanpa diperintah dua kali, tukang-tukang pukul juragan teresta Jumana Geni yang telah mengepung Dewa Arak langsung melancarkan serangan. Senjata yang sejak tadi terhunus di tangan diayunkan ke arah sasaran. Sing, sing, wujh. Bunyi-bunyi tajam mengiris telinga mengawali tibanya hujan berbaai macam senjata. Dewa Arak tetap tenang. Ditunggunya hingga semua serangan menyambar dekat. Setelah itu Arya baru bertindak. Dengan ilmu meringankan tubuhnya, pemuda berambut putih keperakan itu mengelakan setiap serangan. Tubuhnya berkelebatan di antara senjata lawan. Peratala gerambukan main melihat Dewa Arak mampu meloloskan diri. Lincah bagai kera Dewa Arak berkelebatan di selah selah hujan serangan. Pertarungan pun tidak dapat dihindarkan. Namun, tidak berlangsung seimbang. Terbukti, beberapa gebrakan kemudian ketika Dewa Arak mulai melancarkan serangan. Jerit kesakitan mengiringi berpentelani atubuh tukang pukul juragan terestajum mena genis satu demi satu. Ha'at peratala yang sangat murka melompat menerjang Dewa Arak. Golok besar yang menjadi senjata N. Alania diayunkan keka kepala Arya. Bila berhasil mengenai sasaran, lelaki pendek kekar itu yakin tubuh Arya akan terbelah menjadi dua. Tapi, Dewa pada saat itu tubuhnya tengah berada di udara. Dengan tenang tangan kirinya dipalangkan di atas kepala. Pemuda itu memapaki bacokan golok peratala dengan pergelangan tangan. Tak! Bunyi keras terdengar. Golok peratala berbenturan dengan tangan Dewa Arak yang terlindungi tenaga dalam kuat. Seketika itu pula, golok itu terpental balik. Peratala merasakan tangan Nia panas dan sakit sehingga hampir-hampir senjata Nia terlepas dari cekalan. Sementara Dewa Arak sedikit pun tidak mengalami kejadian yang merugikan. Tangannya tetap putuh. Jangankah putus, tergores pun tidak. Malah, dengan kecepatan luar biasa tangan kirinya dihantamkan ke arah dada peratala. Pemimpin tukang pukul juragan teresta Jumana geni itu terkejut bukan main. Dia menyadari adanya bahaya yang mengancam. Tapi saat itu kedudukan tubuhnya tidak menguntungkan. Dia masih berada di udara. Meskipun demikian, diusahakan sebisanya untuk mengelak. Dan plak. Huah peratala melolong ketika telapak tangan kiri Dewa Arak dengan telak menghantam sasaran. Bunyi berdepak keras tulang-tulang patah langsung terdengar. Darah segar menyembur dari mulut pimpinan tukang-tukang pukul Juragan Teresta Jumana Geni. Dan tubuhnya Melai yang meninggalkan Raga. Kejadian ini tidak hanya mengejutkan tukang-tukang pukul Juragan Teresta Jumana Geni. Tapi juga Juragan Teresta Jumana Geni sendiri. Dan sebelum keterkejutan Merah Asima, dengan sekali lesatan Dewa Arak berhasil keluar deari kepungan. Tubuh pemuda berambut putih keperakan itu melesat cepat ke arah Juragan Teresta Jumana Geni. Tindakan Dewa Arak membuat semua metu yang ada di situ terbelalak el-ebar. Tindakan pemuda itu benar benar menggiriskan hati. Anak tangga yang berjumlah belasan langsung dilewatinya. Sekejap kemudian Arya telah berada di puncak. Satu tombak di hadapan Juragan Teresta Jumana Geni. Kejadian tak disangka sang ini membuat tukang-tukang pukul Juragan Teresta Jumana Geni Kelap Akan. Berbondong-bondong merah berlari mengejar Dewa Arak. Demikian pula dua tukang pukul yang berjaga di anak tangga terpawah. Mereka berlari-lari melewati anak tangga untuk menyelamatkan nyawa majikannya. Tapi, tindakan mereka kalah cepet oleh dua orang berwajah angker yang berat adik kanan-kiri yang terantung di punggung. Kemudian menyerang Dewa Arak bagai harimau luka. Sing, sing. Kedua petang itu meluncur ke arah leher dan uluh hati Dewa Arak. Aryatau serangan kedua orang itu tidak bisa disamakan dengan serangan serangan sepelumnya. Penaga dalam serangan itu jauh lebih kuat dari peratala, ganta maupun kiul. Tapi, semua itu bukan berarti Dewa Arak menjadi gentar. Waktu yang mendesak membuat Aryatak ragu-ragu lagi mengerahkan selumah kemampuannya. Cepat kakinya dijejakan. Hingga, tubuhnya melayang ke atas. Tak pelak lagi, serangan kedua pedang itu menyampar lewat di bawah kakinya. Di saat tubuhnya berada di udara itulah Dewa Arak bertindak. Tangan dan kakinya digerakkan dengan cepat ke arah kedua lawani A7 Buk. Duk. Jahgearang itu menjerit tertahan ke etika kaki dan tangan Dewa Arak mendarat telak di dada dan tengkuk mereka. Tulang dada itu hancur berantaan. Sedang leher kawannya langsung patah. Saat itu juga nyawa kedua pengawal kepercayaan Juragan Teresta Jumana Geni melayang ke alam bakar. Tubuh keduanya ambruk ke tanah. Semua kejadian itu berlangsung di depan mati Juragan Teresta Jumana Geni. Karuan saja, lelaki berpakaian mewah itu ketakutan bukan main. Buru-buru tubuhnya dibalikan dan berlari ke dalam. Tapi, langkah Juragan Teresta Jumana Geni langsung terhenti. Mendadak Dewa Arak berdiri di hadapannya. Dengan sikap kalap Juragan itu berbalik kembali. Tapi, sebelum maksudnya teriaksana Dewa Arak telah mengulurkan tangan. Dan, krek, akaha, ekahan napas Juragan Teresta Jumana Geni tersengal sengal saat tangan Dewa Arak mencek leher bajunya dan mengangkatnya ke atas tanpa kesulitan yang berarti. Kau tidak usah takut, cuon saudagar. Percayalah, aku tidak akan membunuhmu asal kau mau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Kau bersedia tanya Dewa Arak dengan garang. Juragan Teresta Jumana Geni hanya dapat mengangguk-anggukan kepala menyetujui tawaran yang diajukan Dewa Arak rasa takut yang mencek membuat lidahnya terasa keluh sehingga sukar untuk berbicara. Dewa Arak lalu menurunkan tubuh lelaki berpakaian mewah itu dan melepaskan cekalani A. Awas! Jangan sekali-kali kau berbohong padaku. Bila hal itu kau lakukan, kemanapun kau bersembunyi akan kucari dan kau tidak akan mati dengan enak ancam Dewa Arak sungguh-sungguh. Kekhawatiran yang sangat akan keselamatan melati membuat Dewa Arak tidak main-main. Sengaja ditunjukkannya sikap keras agar lawan-lawan ia tidak berani bertindak sembarangan. Patut dimaklumi kecemasan hati pemuda berambut putih keperakan itu. Sebab luka yang diderita melati semakin bertambah parah. Tangan kanannya kini lumpuh. Aku berjanji akan berata sejujurnya. Tapi, apakah kau benar-benar akan menepati janjimu khawatir dengan keselamatan nyawa niah? Juragan terestajum menegeni memberanikan diri mengeluarkan pertanyaan itu. Jangan samakan aku dengan kalian. Bagai ku sebuah janji lebih berharga dari nyawa tandas Dewa Arak Teg AS. Tapi, aku masih belum yakin kalau kau belum mengucapkannya, desak juragan terestajum menegeni. Baik. Dengar baik-baik. Demi kehormatanku, aku bersumpah tidak akan membunuh juragan terestajum menegeni bila dia bersedia menjawab pertanyaanku dengan jujur sekarang aku percaya sambut juragan terestajum menegeni. Dan ingat, anak mua, orang-orang yang berada di belakangku menjadi saksi sumpahmu, aku tahu, sahut Dewa Arak tak sabar, setelah mengerling sejenak ke arah rombongan tukang pukul yang telah berada di belakang juragan terestajum menegeni. Sekarang giliranku, cuwon saudagar, silakan, jawab juragan terestajum menegeni benarkah kau yang menyuruh orang untuk membuat kiaswatama sakit juragan terestajum menegeni tertegun. Terlihat jelas dia merasa ragu untuk menjawabnya. Tentu saja, Dewa Arak mengetahui ini ah. Tidak usah ragu-ragu, cuwon saudagar. Ingat sumpah yang ku ucapkan sambung Dewa Arak cepat hahaha juragan terestajum menegeni menghelain apa sepanjang benar, benarkah orang yang kasuruh itu menggunakan ilmu hitam kejar Dewa Arak juragan terestajum menegeni mengangguk. Apakah selain terhat apki aswat sama kau memberikan perintah untuk menyakiti orang lain tanya Dewa Arak Renap rasa entegang yang melantah tidak jawab juragan terestajum menegeni mantap aku hanya mendendam padaki aswat sama hanya pada dialah ku berikan perintah untuk mengirimkan serangan gaib kau yakin cuwon saudagar kejar Dewa Arak setengah tidak percaya seraya menatap lelaki berakaian mewah itu tepat pada kedua bola matanya ingin diketahuinya kejujuran juragan itu lewat sinar dengan sejujurnya anak muda tandas juragan terestajum menegeni sedikit tidak senang Dewa Arak pun terdiam dirasakan kesungguhan dalam ucapan dan sikap lelaki berpakaian mewah itu dan Arya percaya juragan terestajum menegeni tidak berbohong pertanyaan terakhir cuwon saudagar siapakah orang yang telah mengirimkan serangan gaib itu dan di mana tempat tinggalnya seketika itu pula selebar wajah juragan terestajum menegeni berubah pucat pasi bagai tak berdarah tampaknya pertanyaan itu mengejutkan hatinya Dewa Arak bukan orang bodoh pemuda itu tahu juragan terestajum menegeni merasa cemas untuk menjawabnya waktuku tidak banyak cuwon saudagar cepat berikan jawaban atau terpaksa aku turun tangan untuk mencabut nyawamu ancam Dewa Arak dengan sungguh pemuda berambut putih keperakan itu khawatir juragan terestajum menegeni tidak berani memberikan jawaban jika hal itu terjadi habislah harapan ia terpaksa dia mulai dari awal lagi dan mungkin melati telah keburu tewas rupanya gertakan Dewa Arak Manjur juga meskipun dengan takut-takut juragan terestajum menegeni mau juga membuka mulutnya aku sendiri tidak tahu pasti siapa dia anak muda yang jelas dia seorang ahli ilmu hitam mungkin dukun salah seorang anak buahku yang memberitahuku mengenai dia namanya Mbah Lulur Jagad tinggal di puncak bukit rajang di sana ada sebuah gua itulah tempat tinggalnya Ura Juragan Terestajuman Nageni Dewa Arak mengingat semua keterangan Juragan Terestajuman Nageni kemudian setelah yakin tidak ada yang ditanyakan lagi Arya melesat meninggalkan tempat itu cepat bukan main gerakan pemuda berambut putih keperakan itu sehingga meskipun Juragan Terestajuman Nageni dan tukang-tukang pukulnya sejak tadi mengawasi hanya melihat kelebatan bayangan ungu yang tidak jelas bayangan itu melesat ke arah pintu gerbang dengan sekejap sosok tubuh itu telah berada di luar dan terus melesat pergi hahaha Juragan Terestajuman Nageni menghela nap AS lega melihat dewa arak memenuhi janjinya dengan langkah LSO tubuhnya dibalikan kemudian kakinya melangkah memasuki bangunan induk sementara tukang-tukang pukulnya tanpa diperintah lagi mengurus rakan-rakan mereka yang terluka maupun tewas keparat makian keras penuh kemarahan berambut awut awutan pakaian serbah hitam membungkus tubuhnya yang tinggi kurus kalung gelang anting dan ikat pinggang yang terbuat dari ular yang dikeringkan menghiasi anggota-anggota tubuhnya ada apa bah sebuah suara lembut dan halus menang api makian nenek berpakaian hitam sesaat kemudian pemilik langkah itu menghampiri si nenek ternyata dia seorang wanita berwajah cantik jelita tubuhnya montok menghiurkan dan terbungkus pakaian merah menyala membuat kecantikan ia semakin menyolok si keparat terstajuman geni membuka rahasia kupe ada dewa arak ayu jawab nenek berpakaian hitam terasa jelas kegeraman di dalamnya rupanya dia sudah ingin mempus tapi kematian terlalu enak baginya dia harus menerima hukuman yang lebih berat akan kuturor dia ku bunuh semua anak buahnya dulu ayo ayu cepat buatlah boneka yang banyak tanpa membantah wanita berpakaian merah yang dipanggil ayu melaksanakan perintah nenek berpakaian hitam yang tidak lain mbah lulur jagad dia ambilnya kain-kain berwarna hitam dari sudut ruangan kemudian dibentuknya menjadi sebuah boneka yang amat sederhana mbah ucap ayu seraya terus membuat boneka hektometer tanpa menoleh mbah lulur jagad menyambuti dengan menggumam pelan mengapa tidak lekas kau tusuk mati saja si melati keparat itu jika dia tewas tenanglah hatiku hahaha sambil menghela napas mbah lulur jagad menoleh sepasang matanya yang kemerahan dan mengandung sinar aneh menatap wajah ayu lekat-lekat sudah telanjur ayu sekarang tidak mungkin lagi langsung kuarahkan jarum-jarumku ke jantungnya aku mempunyai aliran ilmu hitam yang agak berbeta dengan boneka boneka yang kubuat aku tidak hanya dapat menyiksa atau membunuh seorang dari jarak jauh tapi juga dapat membuatnya menjadi mayat hidup yang taat dengan segala perintahku mbah lulur jagad menghentikan uraya ni sebuah beneka diacungkan dengan tangan kiri dan jarum tergenggam di tangan kanan untuk hal yang pertama tidak sulit begitu membuat boneka yang mewakili diri seseorang aku dapat melakukan apa saja yang ku inginkan setiap kali boneka ini kutusuk dengan jarum orang yang diwakili boneka ini akan kesakitan kucopot kakinya maka kaki orang itu akan copot dan kalau kutusuk jantungnya dia akan mati kembali mbah lulur jagad menghentikan ceritanya ditatapnya wajah ayu lekat lekat nenek itu memberi kesempatan pada ayu untuk mengajukan pertani AAN tapi ayu tidak menggunakan kesempatan itu mungkin dia telah paham dengan semua yang diceritakan mbah lulur jagad care yang kedua berbeda dengan ilmu hitam umumnya care ini sulit ada tahap tahapnya dan caranya pun tidak sembarangan setiap tahap membutuhkan mantra sendiri dan waktu yang agak lem care ini kupergunakan untuk orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi kiaswatama terutama melati masuk golongan ini aku bermaksud menjadikan meramayat hidup yang taat perintahku kapan meraka akan menjadi seperti yang kau harapkan mbah tanya ayu ingin tahu untuk kiaswatama saat ini juga bisa kulakukan tinggal tusuk bagian jantung boneka ini dia akan mati setelah itu ku hidupkan lagi dan dia akan menjadi mayat hidupku yang paling patuh akan segala perintah yang ku harapkan kau tahu ayu apa yang ku inginkan langsung dilaksanakan oleh mayat hidup itu seakan kenaan aku dan dia satu pikiran tapi mbah bukankah kau katakan terastajuman geni telah membuka rahasia mutter adab dewa arak itu berarti dia berat dalam perjalanan menuju ke sini apakah sebelum dewa arak tiba kau telah bisa menjadikan melati sebagai mayat hidup belum mbah lulur jagat menggelengkan kepala dia baru saja kulumpuhkan lengan kanani membutuhkan waktu dua hari untuk lain kemudian tiga hari untuk menusuk jantungnya baru setelah itu dia akan menjadi mayat hidup kalau demikian dewa arak akan keburu tiba di sini keluh ayu tenanglah ayu memang tindakan terastajuman geni membuat aku harus bertindak cepat tapi jangan khawatir aku yakin dewa arak tidak akan sampai di sini dia akan tewas di perjalanan sebenarnya sayang juga orang sehebat dia harus tewas tapi bagaimana lagi dia tidak bisa ku jadikan mayat hidup ada kekuatan aneh yang tidak ku mengerti menolakan jarum yang kutusukan ketubuhnya mbah seru ayu mencoba membantah jadi kau bermaksud menjadikannya sebagai mayat hidup apakah kau tidak mendengar permintaanku waktu itu mbah lulur jagat menatap wajah wanita berpakaian merah dalam-dalam kau benar-benar gadis aneh ayu ucap nenek berpakaian hitam seraya mengjelengge lengkan kepala cintamu kepadanya ternyata benar benar buta bukankah menurutmu dia tidak membalas cintamu dan gadis berpakaian putih yang bernama melati itu adalah tunangannya mengapa kau masih mengharap hanya aku yakin apabila melati tidak ada dewa arak akan mencintaiku bukankah aku memiliki wajah cantik dan tubuh yang bagus karena itu sejak awal ku minta kau membunuh melati mbah aku kecewa sekali begitu ku tahu melati tidak kau bunuh kembali mbah lulur jagat menggeleng gelengkan kepala apakah kau tidak sakit hati ayu bukankah dewa arak yang menggagalkanmu di saat pedangmu hampir memenggal kepala melati bahkan dia pula yang telah meniebabkanmu terluka berat dan kau ditinggalkannya begitu saja di tengah jalan kalau tidak ada aku yang menolongmu bagaimana nasibmu tapi apa balasanmu memperkenalkan nama aslimu pun tidak maafkan aku mbah ucap wanita berpakaian merah bukannya aku mau merahasiakannya darimu tapi aku telah berjanji tidak akan memperkenalkan nama asliku bila melati belum mati di tanganku mbah lulur jagad hanya mengangkat bahu mendengar pernyataan itu perhatiannya kembali dialihkan pada benda benda yang tergolek di depannya dua buah bonek sederhana yang satu didandani seperti wanita sedangkan satunya lagi persis kakek yang menggiriskan hati pada kedua boneka itu tertancap jarum-jarum yang tajam berkilatan hanya pada boneka yang berupa kakek kakek jarum itu lebih banyak dua menancap pada kedua paha dua lagi pada kedua bahu sedangkan p ada boneka wanita p ada kakek dua paha dan satu bahu dengan pantang matu berbinar-binar nenek berpakaian hitam itu mengambil boneka kakek kemudian diambilnya pula sebuah jarum besar yang putih mengkilat sambil menggumamkan kata-kata yang tidak jelas karena diucapkan de-engan pelan dan cepat jarum itu dihujamkan ke dada sebelah kiri boneka kakek jerebu jarum besar dan panjang itu menembus hingga bagian belakang tubuh boneka tua itu pemandangan seperti ini yang terlihat di gua tempat tinggal mbah lulur jagad tapi di rumah kiaswatama sangat mengejutkan kiaswatama yang tengah terbaring lemah dibalai-balai bambu dan dijaga kedua muridnya tiba-tiba mengeluarkan keluhan tertahan kedua tangannya didekapkan ke dada kiri sepasang matu kakek itu membelalak lebar seperti orang meregang nyawa lalu mendadak sontak tubuhnya lemas dan tidak bergerak lagi guru jeritan kaget dan cemas itu keluar dari mulut ganta dipanggil-panggilnya gurunya tapi kiaswatama tidak memberikan tanggapan sedikitpun guru seru kiu pula tak kalah kerasnya karena dilihatnya kakek tinggi besar tidak memberikan tanggapan diguncang-guncangkan niat tubuh tua itu berharap at-aka ajaibandean kiaswatama bangun tapi harapan kedua orang itu sia-sia kakek tinggi besar itu tidak memberikan tanggapan sama sekali melihat kenyataan itu ganta dan kiwul pun yakin kiaswatama telah tewas guru hampir bersama an ganta dan kiwul merebahkan wajah di kanan dan kiri dada kiaswatama kekhawatiran mereka terbukti kakek tinggi besar itu akhirnya tewas delapan hik-hik hikmah lulur jagad tergelak melihat tingkah laku ganta dan kiwul ternyata nenek berpakaian hitam itu melihat melalui sebuah bola kaca yang besar hampir sekepala manusia dewasa tapi tidak lama mbah lulur jagad bersikap demikian boneka tua itu lalu didekatkan ke atas sebuah pedupa an yang mengepulkan asap berbau wangi bau kemenyen pendupaan bola kaca boneka boneka dan jarum jarum besar dan panjang tergeletak semua di depan nenek ahli sihir itu mbah lulur jagad membiarkan boneka tua itu terkena asap pendupaan malah boneka itu digoyangkan goiangkan di atas ni sementara mulu ni menggumamkan keata keata yang sukar ditangkap partinya nenek itu tengah mengucap an mantra cukup lama juga mbah lulur jagad berbuat seperti itu atas nama roh-roh penasaran dan setan setan di neraka bangkitlah kau kiaswat dan mulai seorang kau menjadi bad aku apa yang kuinginkan kau yang laksanakan bangkit bangkit usai berkata begitu mbah lulur jagad mengambil kendi dan menuangkan niat ke dalam mulut berkumur-kumur beberapa saat lalu puh mbah lulur jagad menyemburkan air kendi yang berasal dari tujuh metu air dan telah direndam dalam tujuh macam kembang itu pada boneka tua di atas pendupaan baru setelah itu semua tindakannya dihentikan sekarang dengan sorot metu berbinar nenek berpakaian hitam itu mengarah keantatapannya pada bola kaca di depannya tampak di sana gantar dan kiul telah mengangkat kepala kedua orang muda itu saling berpantangan hiahik hitbah lulur jagad kembali tertawa terkikih ketika melihat mulut kiaswat sama bergerak gerak maka buru-buru dicabutinya jerum-jerum panjang yang menyata tubuh boneka tua itu kembali perhatiannya dialihkan dan ketika kiaswat sama mulai bergerak bangkit mbah luhur jagad pun mulai dengan percobaan pertama ni bunuh kedua orang muda itu bisik mbah lulur jagad dalam hati akibatnya sungguh luar bayas sambil mengeluarkan geraman keras kiaswat mengayunkan kedua tangannya ke sisi kanan dan kiri tindakan kakek tinggi besar itu membuat gantar dan kiwul yang semula terpaku melihat orang yang telah mati hidup kembali terkejut bukan main kedua orang muda itu segera menia dari bahaya yang mengancam maka sebisanya mereka berusaha menyelamatkan selembar nyawa dan itu dilakukan dengan membuang tubuh ke belakang tapi krok krok terdengar bunyi keras seperti sesuatu yang hancur ketika kedua tangan kiaswat ama menghantam kepala ganta dan kiewul tanpa sempat mengeluar anjeritan lagi mereka ambruk ke lantai tewas hikmah lulur jagat kegembira bukan main melihat keberhasilan rencana niya sekarang diperintahkan niya kiaswat ama keluar dan berdiri di depan pintu menghadang kedatangan dewa arak karena pemuda berambut putih keperakan itu harus melewati tempat tinggal kiaswat sama bila ingin menuju bukit rajang jalan itu adalah satu-satunya jalan yang paling dekat dan memang dugaan bah lulur jagat tidak salah dewa arak memilih jalan yang melalui pondok kiaswat sama untuk mencapai puncak bukit kajang pemuda berambut putih keperakan yang tengah terburu-buru ini mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuhnya agar dapat segera tiba di tempat tujuan keren itu hanya dalam waktu singkat pondok kiaswat sama telah terlihat kali ini dewa arak tidak bermaksud untuk singgah waktunya sudah tidak memungkinkan lagi maka pemuda itu memutuskan untuk tidak mengendurkan larinya meskipun melalui depan pondok kiaswat tapi sebelum niat itu terlaksana sepasang matu dewa arak membelalak lebar ketika melihat pemandangan di depannya di sana tampak sesosok tubuh berdiri di depan pondok kiaswat yang mengejutkan dewa arak adalah saat melihat wajah sosok itu wajah itu adalah kiaswat bukankah kakek tinggi besar itu sedang terbaring sakit mengapa seorang terlihat begitu segar bahkan seperti menunggu begitu jarak antara mereka tinggal tujuh tombak lagi dan telah melihat jelas kalau sosok itu adalah kiaswat sama dewa arak berteriak gembira tapi kegembiraan dewa arak pupus ketika merasakan hal aneh merayapi dirinya dia merasakan at-a bahaya mengancam bahkan bahaya besar dewa arak tahu ini adalah nalurinya maka pemuda itu pun bersikap waspada meskipun terlihat biasa seluruh hurat saraf dan otot-otot tubuhnya menegang siap menghadapi segala sesuatu yang tidak diharapkan keheranan dewa arak semakin membesar ketika menyadari kenyataan aneh kian dia dekat dengan kiaswat sama rasa gelisahnya semakin menjadi kenyataan itu mengherankan dewa arak buru-buru larinya dihentikan sekarang area melangkah biasa sepasang matanya diarahkan pada sosok kiaswat dewa arak merasakan tengkuknya merinding padahal tanda seperti ini hanya akan muncul bila dia bertemu dengan makhluk aneh apakah kiaswat tama bukan manusia pertanyaan itu membuat dewa arak menghentikan langkah area mulai curiga pada kiaswat tama pemuda itu berdiri berhadapan dengan kakek tinggi besar itu dalam jarak tiga tombak argah tiba-tiba kiaswat tama mengeluarkan geraman aneh bunyinya seperti raungan binatang buas yang terluka kemudian kakek tinggi besar itu menerkam dewa arak bagai seekor harimau menerkam mangsania untung dewa arak sudah bersiap-siap meskipun demikian pemuda berambut putih keperakan itu terkejut juga serangan kiaswat tama demikian cepat dan dasyat kehebatannya berpuluh kali lipat dari serangan harimau yang paling buas sekalipun us dewa arak terceket ketika merasakan angin sambaran serangan kiaswat tama angin keras itu sanggup melemparkan tubuhnya kalau tidak segera mengerahkan tenaga de alam pada kedua kali padahal serangan itu belum juga tiba dewa arak adalah pentekar yang berwatak hati-hati karena itu aria tidak seerai memapaki serangan itu cepat kakinya dijajakan hingga tubuhnya melesat ke atas melampaui kepala kiaswat tama pemuda itu bersalto beberapa kali sebelum mendarat di tanah tapi sebelum dewa arak sempat berbuat sesuatu kiaswat tama telah melancarkan eserangan susulan kf itu menggulingkan tubuhnya di tanah kemudian ketika telah berada di dekat dewa arak tubuhnya dilentingkan argah lagi-lagi dengan diiringi geraman keras yang tidak layak keluar dari mulut manusia tangan kanannya disampokan ke pelipis dewa arak ah dewa arak terpeke kaget bukan hanya karena kecepatan serangan itu tapi juga karena sempat melihat tangan kiaswat tama kuku-kuku runcing panjang melengkung dan berwarna kehitaman menghiasi ujung-ujung jarinya padahal dewa arak tahu kakek tinggi besar itu tidak memelihara kuku hal ini membuat dewa arak yang cerdik segera dapat menarik kesimpulan sesuatu telah menimpa diri kiaswat tama dan siapapun sosok yang berdiri di hadapannya yang jelas amat berbahaya bila dibiarkan hidup mungkin sosok ini memang kiaswat tama tapi berkat ilmu hitam telah berhasil dijadikan makhluk mengerikan demikian kesimpulan dewa arak yang sadar akan banyaknya ilmu-ilmu aneh yang terkadang tidak masuk akal keputusan yang diambil membuat Tarya memutuskan untuk memapaki serangan itu ia ingin merasakan sendiri kekuatan tenaga kiaswat tama maka dewa arak segera mengayunkan tangan kirinya dengan mengerakan seluruh tenaga dalamnya plak benturan keras dua teng'an yang dialiri tenaga de alam tidak dapat dilakan lagi akibatnya tubuh dewa arak terhuyung-huyung beberapa langkah sementara tangan yang berbenturan terasa ngilu ini menandakan tenaga dalamnya masih di bawah tenaga dalam kiaswat tama seketika seketika pula dewa arak sadar kalau kiaswat tama yang dihadapinya ini adalah makhluk jadi-jadian sebab tidak mungkin seorang guru silap desa betapapun tinggi ilmunya memiliki tenaga dalam lebih kuat darinya tapi dewa arak tak bisa memikirkan hal itu lebih jauh kiaswat tama telah kembali melancarkan serangan yang tak kalah dasyatnya hingga dewa arak harus mengerahkan seluruh kemampuan ia ilmu delapan kero menaklukkan harimau dan ilmu sepasang tangan penakluk naga warisan ayahnya dikeluaran pemuda itu kelihatannya tidak memiliki kesempatan untuk mengambil guci araknya semula pertarungan berlangsung seimbang tapi keadaan itu tidak berlangsung sampai lima jurus menginjak jurus kelima dewa arak mulai terdesak banyak hal yang menyebabkan pemuda berambut putih keperakan itu terdesak keberataan melati di bahunya dan tambahan lagi hanya menggunakan sebelah tangan sehingga kedasyatan ilmu-ilmu ansan ayahnya berkurang melati pun menyadari keadaan kekasihnya yang gawat lemparkan aku kakang lemparkan seru melati memohon gadis berpakaian putih itu menyadari kalau keadaan seperti ini terus dibiarkan dia dan kekasihnya akan tewas ketika pertarungan memasuki jurus ketujuh dan keadaan Arya semakin terjepit oleh serangan serangan kiaswat maye yang menderuderu laksana gelombang laut dewa arak memutuskan untuk memenuhi permintaan melati bersiaplah melati usai berkata tubuhnya bergerak ke samning untuk mengelakan serangan lawan Arya melempar tubuh kekasihnya begitu tubuhnya melayang melati segera memusatkan pikiran agar dapat mendarat dengan baik saat itu dia hanya mempunyai sebelah tangan yang masih berguna tangan kanannya lumpuh total serat melati mencabut pedangnya ketika melihat tubuhnya meluncur deras menuju sebatang pohon besar kalau tidak berbuat sesuatu sudah dapat dipastikan tubuhnya akan membentur batang pohon dan kesudahannya akan tidak menyenangkan kini dengan petang terhunus melati siap menghadapi kejadian selanjutnya cap pedang itu menancap sampai hampir setengahnya ketika melati menggengam pedangnya tegak lurus gerakan itu dilakukan melati untuk membuat senjatanya yang lebih dulu membentur pohon dan liukan tubuhnya kemudian tanpa menemui kesulitan yang berarti melati berhasil duduk dengan kedua kaki terjulur di tanah ternyata bukan hanya melati yang mendapatkan keberuntungan Arya pun demikian di saat tubuhnya melayang buci arak yang tergantung di punggung diambil dan segera dituangkan ke mulutnya gluk 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 dan jelig dewa arak berhasil mendarat dengan kedua kaki lebih dulu tapi tak dengan mantap kedudukan tubuhnya sempoyongan seperti akan jatuh keren kedua kaki ini abda menapak tanah dengan tetap tapi justru dalam keadaan seperti itu serangan serangan Arya sangat membahai akan lawan ilmu belalang sakti andalannya telah siap dipergunakan kias watama sedikit pun tidak mempedulikan hal itu untuk kesekian kalinya dia menerjang dewa arak serangan serangan dasyat tapi kali ini kakek tinggi besar itu kecewa dengan terhuyung huyung seperti akan jatuh gerakan khas jurus delapan langkah belalang dewa arak mengelakan setiap lawan hingga setiap amukan kakek tinggi besar itu selalu mengenai tempat kosong tindakan dewa arak tidak berhenti sampai di situ dengan menggunakan jurus belalang mabuk dan pukulan belalang dilancar kanyades akan deesaan terhadap kiaswat tama yang telah menjadi makhluk jadi-jadian memang sungguh hebat ilmu belalang sakti tangan kaki guci dan semburan arak merupaan satu kesatuan yang menggelas habis pertahanan dan periawanan lawan meskipun demikian bukan berarti mayat hidup kiaswat tama dapat dengan mudah ditaklukan dia dapat melakukan perlawanan sengit yang mengakibatkan pertarungan berlangsung menarik dan mengiriskan bunyi mendecit meneru dan mengaung menyemaraki jalannya pertarungan ditambah dengan geraman geraman kiaswat tama yang mengiriskan hati dan bunyi tegukan ketika di tengah-tengah pertarungan dewa arak menyempatkan diri meminum arak pertarungan berlangsung dengan cepat tak terasa pertarungan telah menginjak jurus ke-100 dan selama itu belum nampak tanda-tanda pihak yang lebih unggul padahal tempat pertarungan telah kacau bagai habis dilanda badai pertarungan itu rupanya dimanfaatkan oleh dewa arak yang cerdik tanpa disadari lawan pemuda berambut putih keperakan itu mengiring lawannya ke satu tempat tempat itu adalah puncak Bukit Rajang kini pertarungan dua tokoh itu berlangsung di lereng Bukit Rajang bukan hanya Kias Watamaya yang tidak menyatari maksud dewa arak mbah lulur jagad dan ayu yang menyaksikan jalannya pertamangan melalui bola kristal pun tidak menyadari hal itu memang pemandangan yang tampak di dalam kaca tidak terlalu luas tapi latar belakang pertamangan yang terus berubah-rubah seharusnya terlihat oleh mbah lulur jagad bahkan melati yang terus bergerak mengikuti pertarungan tidak menyadari Nia gadis itu bergerak dengan bantuan pedang tampaknya melati tidak terlalu memperhatikan keren aslum perhatiannya tertumpah pada kancah pertamangan hih pada suatu kesempatan setelah berhasil membuat Kias Watama melompat ke atas dewa arak menghentakan kedua tangannya pemuda berambat putih keperakan itu melancarkan jurus pukulan belalang us beru angin keras berhawa panas menyengat meluncur ke arah Kias Watama mayat hidup itu terkejut bukan main melihat serangan yang datangnya tidak disangka sang meskipun demikian dicobanya untuk mengelak dan beres telak dan keras pukulan jarak jauh dewa arak menghantam perut Kias Watama seketika itu pula tubuh kakek tinggi besar itu terlempar jauh ke belakang dan melayang layang bep erap atau mbak tapi sebelum tubuh mayat hidup Kias Watama jatuh berdebuk terjadi sebuah peristiwa yang mengejutkan mayat hidup itu bersalto beberapa kali dan mendarat di tanah tanpa luka sedikitpun tidak tampak tanda tanpa dia baru saja terken ajurus pukulan belalang yang amat dasyat tentu saja kenyataan ini sangat mengejutkan Dewa Arak sambil mengeluarkan geraman mengerikan mayat hidup Kias Watama kembali melancarkan serangan mau tidak mau Dewa Arak menyambutnya kembali sekarang alur pertarungan berubah mayat hidup Kias Watama rupanya telah emenya dari kalau dirinya tidak bisa dilukai maka serangan serangan yang dilancarkan tidak memikirkan pertahanan lagi bahkan ketika Dewa Arak melancarkan serangan dibiarkan saja kemudian mayat hidup itu melancarkan serangan balasan akibatnya Dewa Arak kerepotan bukan main beberapa kali serangannya harus ditarik pulang kalau udia masih ingin selamat diciptakannya kesempatan sampai keataan menjadi aman baru kemudian dilancarkan serangan dan memang serangan itu tepat mengenai sasaran malah yang mematikan tapi ternyata mayat hidup kiaswatama benar benar dia tetap tidak mengalami luka sedikit pun tak terasa pertarungan sudah berlangsung 225 jurus Dewa Arak tahu kalau keadaan tidak berubah dia akan tewas di tangan lawannya yang tangguh ini sebab kiaswatama tidak bisa ditewaskan Dewa Arak seerah teringataan peristiwa yang pemah dialaminya kalau ingin makhluk jejadian ini tewas penggerak nyalah yang harus dibinasakan untuk jelasnya mengenai hal ini silakan bakal serial Dewa Arak dalam episode penganut ilmu hitam yakin akan ks simpulan yang didapat Dewa Arak memutuskan untuk membunuh Mbah Lulur Jagad lebih dulu maka tempat pertarungan pun terus digeser seh hingga sampai di mulut gua tempat tinggal Mbah Lulur Jagad begitu melihat gua itu bergegas Dewa Arak menelingap masuk saat itulah Mbah Lulur Jagad baru sadar rasa cemas melantah hatinya nenek itu pun bersiap-siap untuk kabur bila kataan tidak menguntungkan pihaknya Mbah Lulur Jagad merasa lega ketika melihat kiaswatama ikut melesat masuk mengejar Dewa Arak tapi hal ini sudah diperhitungkan pemuda berambut putih keperakan itu cepat kedua tangannya dihentakan ke depan mengirimkan serangan jurus pukulan belalang us beres tubuh kiaswatama melayang leang ke belakang seperti daun kering terhempas angin serangan Dewa Arak menghantam dadania dengan telak kesempatan itu dipergunakan sebaik baiknya oleh Dewa Arak Arya terus melesat masuk ke dalam gua untung gua itu tidak begitu panjang dan lorongnya pun hanya satu hanya dalam sekejap pemuda berambut putih keperakan itu telah berhasil mencapai bagian tengah gua yang cukup luas dan terang di tempat ini Dewa Arak melihat Mbah Lulur J. Agat Dean wanita berpakaian merah ber siap siap untuk melarikan diri tanpa atangani secara bertubi-tubi suatu tindakan yang hampir tidak pemah dilakukan pemuda berambut putih keperakan itu melancarkan jurus pukulan belalang secara berantai hal ini dilakukannya karena Dewa Arak khawatir serangannya akan berhasil dilakan berpakaian hitam yang diduganya Mbah Lulur Jagad bila hal itu terjadi mayat hidup Kias Watama akan segera masuk dan pertarungan pun kembali berlangsung Hus 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 Heru angin keras berhawapan AS meluncur susul menyusul ke arah Mbah Lulur Jagad karuan saja nenek berpakaian hitam itu terkejut bukan main datangnya serangan itu demikian mendadak apalagi dilancarkan dengan bertubi-tubi sebisanya nenek itu berusaha mengelak memang dua buah serangan Arya berhasil dielakan tapi tidak demikian dengan serangan berikutnya telak dan keras menghantam dadah Mbah Lulur Jagad saat itu juga tubuhnya melayang deras ke belakang dan terhempas menabrak dinding tanpa sempat merintih lagi Mbah Lulur Jagad tewas dengan seluruh tubuh hangus samar samar tercium bau daging terbakar begitu melihat Mbah Lulur Jagad tewas Dewa arak segera melesat keluar gua sempat dilihatnya wanita berpakaian merah kabur melalui lorong yang lain tapi tidak dipedulikannya pemuda berambut putih keperakan itu tahu hal pertama yang harus dilakukannya adalah segera meninggal an gua sebelum gua itu ambruk serangan jurus pukulan belalang yang sebagian besar nyasar dan mengenai dinding gua telah menyebabkan seisi gua bergetar hebat meskipun demikian Dewa arak sempat melihat banyak boneka boneka yang terbuat dari kain hitam tertusuk jarum besar panjang pada bagian dada kirinya Arya tidak tahu kalau boneka boneka itu mewakili tukang-tukang pukul juragan terasa jumena geni hah Dewa arak menghela napas lega begitu telah berat adih hiar gua tampak di depan gua tergeletak tubuh kias watama lulur jagad mayat hidup itu pun tewas pula diam-diam Dewa arak bersyukur mbah lulur jagad memiliki kepandaian silat yang tidak begitu tinggi sehingga dapat ditewaskannya dalam serangkaian serangan berturut-turut hanya satu hal yang masih menggayuti benak Dewa arak wanita berpakaian merah meskipun hanya sekilas Arya diapat mengenalinya wanita itu adalah ranti murid perguruan pedang perak yang dulu mengenakan pakaian biru untuk jelasnya silakan bakal serial Dewa arak dalam episode maut dari hutan rangkong dan episode macan macan bertina seketika itu pula Arya teringat mengapa dia seperti mengenal suara wanita berpakaian merah itu sungguh tidak disangkanya kalau ranti belum juga menghentikan tindak kejahatannya terhadap melati tapi Dewa arak seera mengusir SMW pikiran itu Arya teringat akan melati gadis berpakaian putih itu telah terbebas dari maut Arya yakin tidak lama lagi melati akan sembuh bukankah mbah lulur jagad telah tewas dengan hati lega kakinya diayunkan menuju tempat melati selesai 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 selesai